Terima kasih. Oke. Bapak, Ibu, peserta yang sudah hadir di webinar, acara Pajajaran Dialektika akan segera kita mulai. Mudah-mudahan suara saya bisa di negara dengan baik. Sebelum kita mulai ke acara webinar Pajajaran Dialektika, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit pembuka dari acara webinar ini. Perkenalkan nama saya, Dia Jungulan Kristianti. Saya selaku Direktur Paguyuban Hak Asasi Manusia, Fakultas Rumpu Unpat atau Paham Unpat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pembicara yang sudah hadir dalam acara webinar ini, Prof. Dr. Sigit Trianto, SLLM, Guru Besar dari Universitas Gajah Mada, juga ahli dari Hukum Pengungsi. Terima kasih Prof, sudah berkenan hadir. Juga ada Ibu Azharul Husna dari Kontras Aceh, yang sekarang lagi ada di Banda Aceh. Terima kasih Ibu, sudah berkenan hadir. Dan Ibu Dr. Irawati Hardayani, SLLM, dosen dari Hukum Internasional Fakultas Rumpu Unpat, juga anggota dari Paham. Terima kasih, sudah hadir Ibu Ira. Dan juga ada Bapak Bilal Dewansyah, SIMH, yang lagi ada di Leiden, PhD kandidat di Leiden University. Terima kasih Pak Bilal, sudah hadir. Juga ada moderator Pak Adnan Yazar, SLLM, juga anggota dari Paham Unpat, terima kasih sudah hadir. Dari peserta, terima kasih juga sudah hadir, saya belum sempat melihat, mungkin ada beberapa dosen dan guru besar yang juga sudah menyempatkan hadir. Terima kasih, juga banyak para mahasiswa, serta peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Penyayang, karena atas izinnya, pada hari ini kita dapat berkumpul secara online bersama-sama untuk mengikuti acara webinar pajajaran dialektika yang diselenggarakan oleh Pak Guyuban, Hak Asasi Manusia, Unpat atau Paham. Tema yang kita angkat pada pajajaran dialektika kali ini adalah mengenai pengungsi rohingnya di Aceh, Kewajiban Kemanusiaan dan Hukum Indonesia. Latar belakang pemilihan tema tersebut itu tentu saja tidak lepas dari maraknya berita akhir-akhir ini di media-media mainstream maupun media-media online berkaitan dengan gelombang pengungsi rohingnya yang banyak sekali kembali masuk ke Indonesia melalui Aceh. Gelombang pengungsi yang memasuki Indonesia tersebut memang disebabkan oleh keamanan yang memburuk di kamp-kamp pengungsi di Choks Bazar Bangladesh sejak tahun 2022. Dan lahirlah beragam respon, tidak hanya dari masyarakat lokal, namun juga dari pemerintah, akademisi, serta organisasi-organisasi baik non-pemerintah, organisasi non-pemerintah baik lokal, nasional maupun juga internasional, yang berkaitan dengan bagaimana mengatasi pengungsi tersebut. Dan respon yang beragam itu meningkatkan eskalasi perdebatan di kalangan publik, juga khususnya akademisi, berkaitan dengan apakah pada prinsipnya Indonesia punya kewajiban untuk menerima para pengungsi tersebut. Nah dalam rangka merespon permasalahan kemanusiaan itu, Pak Guibana Kasih Manusia atau Pak HAM, yang memiliki visi-misi untuk membangun kesadaran dan budaya HAM di semua seluruh lapisan masyarakat, serta memajukan penegakan HAM dengan cara memberikan edukasi, penyuluhan, penelitian, serta diseminasi HAM, merasa perlu membuat sebuah pernyataan sikap melalui siaran pers berkaitan dengan kewajiban kemanusiaan Indonesia tersebut. Yang perlu kita tegaskan di sini adalah pengungsi atau pengungsi rohingya dalam kasus ini adalah orang-orang yang memang rentan dan terpaksa, bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena terpaksa, dia melarikan diri dari wilayahnya, dari Myanmar, untuk menghindari berbagai tindakan diskriminasi, penganiayaan, dan hal tidak manusia yang lainnya, diakibatkan oleh konflik atau perang yang ada di wilayahnya tersebut, yang membahayakan jiwa mereka dan keluarganya. Nah, pejajaran dialektika ini selain diselenggarakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami atas siaran pers yang kami berikan tersebut. Juga kami ingin membuka ruang diskusi publik yang lebih objektif dalam memberikan edukasi serta advokasi kepada negara, juga masyarakat umum, perihal mengenai perlindungan internasional terhadap pengungsi dari manapun mereka berasal dan kapanpun mereka datang. Kami menyadari bahwa penyelenggaran webinar ini mungkin banyak kekurangan, baik dari segi penyajian, pelayanan administrasi, atau mungkin fasilitas, untuk itu kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga semua yang terlibat dalam webinar pejajaran dialektika ini, baik peserta maupun pembicara, bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari acara ini. Mungkin sekian dari saya. Dengan demikian acara webinar saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berikan kepada moderator, Bapak Adnan Yazar, untuk memandu jalannya webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kristi atas pembukaannya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di acara webinar dialektika. Hari ini kita akan membahas mengenai pengungsi rohingya di Aceh, terutama aspek kewajiban kemanusiaan dan hukum Indonesia atas fenomena tersebut. Tadi Ibu Kristi sudah membelikan sedikit introduction mengenai urgensi permasalahan ini. Dalam satu bulan ini diinformasikan ada setidaknya tiga gelombang pengungsi rohingya kembali ke Indonesia, masuk melalui Aceh. yang mereka masuk atas dasar kedaruratan, baik kedaruratan di Myanmar ataupun di kamp pengungsian mereka di Bangladesh. Di sisi lain ternyata ada penolakan dari warga Aceh dan upaya untuk mengembalikan para pengungsi ini ke kapal, bahkan sebelum mereka mendarat di Aceh. dan mungkin masyarakat tidak bisa disalahkan atas fenomena ini karena sejauh ini penanganan pengungsi banyak dilakukan secara sporadis. Kita mungkin akan banyak bicara mengenai itu nanti. Namun yang menjadi titik mulai webinar ini adalah gelombang pengungsi dan penolakannya itu menimbulkan atau mengekskalasi perdebatan di publik maupun di kalangan akademisi. Yang mengkhawatirkan adalah ada kecenderungan di media sosial itu munculnya sentimen kepada pengungsi rohingya bahkan agak mengarah ke stigmatisasi yang kami khawatirkan bisa memicu konflik horizontal antara masyarakat Aceh dengan pengungsi. Padahal pengungsi rohingya ini dikategorikan sebagai kelompok rentan yang butuh perlindungan. Nah percakapan di ruang publik ini terutama media sosial yang selama ini lebih bernuansa sentimental dan emosional kita rasa butuh untuk diimbangi untuk membedah problem ini secara lebih sistematis rasional dan mungkin lebih simpatik apalagi kita dari perguruan tinggi rasanya penting pendapat akademisi karena impactnya bisa eksponensial terhadap cara pikir publik oleh karena itu kita bahas isu ini pada webinar sore hari ini. Kita punya banyak aspek yang perlu dibedah dan tidak punya banyak waktu untuk mendiskusikan itu. Maka saya coba langsung perkenalkan ke beberapa pembicara yang akan mengupas permasalahan itu. Pembicara pertama itu kami disini telah ada Ibu Asharul Husna beliau adalah koordinator kontras AC lalu kemudian akan disusul oleh pemapar kedua Ibu Dr. Irawati Handayani SRLM beliau adalah pengajar pada Departemen Hukuman Internasional Fakultas Hukum UNPAD sekaligus saya perkenalkan beliau-beliau ini Ibu Irawati ini mengajar berbagai mata kuliah di bidang hukum internasional termasuk Hukum Pengungsi Internasional beliau menamatkan F1-nya di FHUNPAD LLM-nya di Raul Wallenberg Institute Helen University Sweden pada tahun 2007 dan gelar doktor pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran di 2016. Pada 2019 Ibu Dr. Irawati ini pernah mengikuti International Refugee Law Course oleh International Institute of Humanitarian Law dan UNHCR. Lalu pemapar kita yang ketiga kami telah mengundang Prof. Dr. Sigit Rianto SRLM beliau adalah guru besar di bidang hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan juga guru besar luar biasa di STHI Jentera beliau S1-nya dari Fakultas Hukum UGM mendapatkan gelar LLM dari University of Nottingham UK dan gelar doktor dari Fakultas Hukum UGM. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum UGM pada tahun 2016 sampai 2021 dan saat ini masih aktif mengajar berbagai mata kuliah di bidang hukum internasional hukum organisasi internasional hukum humaniter internasional hukum pengungsi dan filsafat hukum. Beliau juga dulu pernah aktif di berbagai organisasi internasional termasuk UNHCR. Dan terakhir pemapar kita adalah Bapak Bilal Dewansyah SHMH beliau adalah PhD kandidat di Van Vollenhoven Institute Leiden Low School beliau menamatkan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran begitu juga S2 dengan tesis di bidang hukum imigrasi dan saat ini juga sedang menjadi PhD kandidat di Leiden University dengan disertasi di bidang hukum imigrasi khususnya persoalan mengenai pengungsi. Beliau adalah pengajar pada Departemen Hukum Tetanegara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan aktif mengajar berbagai mata kuliah di bidang HTN termasuk hukum imigrasi. Tanpa berlama-lama saya undang kepada pemapar pertama Ibu Azharul Husna harapan kami Ibu dapat menyampaikan reportase kondisi terkini di Aceh mengenai para pengungsi Rohingya dalam hal ini konteks gelombang Rohingya ke Aceh kondisi penanganan pengungsi Rohingya di Aceh dan mungkin dapat lebih banyak memaparkan akar permasalahan penolakan warga di Aceh ini terhadap para pengungsi Rohingya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Azharul Husna. Baik, terima kasih Pak Adenan selamat sore rekan-rekan sekalian saya diminta untuk menyampaikan perkembangan situasi dan kondisi pengungsi di Aceh saya merasa saya merasa kita mungkin perlu juga menyampaikan kembali siapa pengungsi Rohingya ini karena tampaknya dari komentar-komentar di media sosial orang-orang tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di Myanmar dan kenapa kemudian etnis Rohingya ini pergi dari negaranya ini ditandai oleh komentar-komentar yang menyatakan misalnya satu biarkan mereka kembali ke negara pulangkan mereka kembali ke negaranya itu kan menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi di Myanmar saat ini rekan-rekan sekalian Rohingya merupakan salah satu etnis yang ada di Myanmar mereka tinggal di distrik Rakhine sekarang disebut Rakhine dulu disebut Arakan keterangan ini kami dapatkan dari wawancara kami dengan sejumlah pengungsi yang ada di Aceh jadi kontras Aceh sudah melakukan pendokumentasian terhadap cerita-cerita pengungsi Rohingya ini selama di Aceh dan tanah mereka dirampas oleh negara kemudian tidak diberikan kartu identitas pernah sekali waktu diberikan tapi seperti KTP putih kemudian ditarik kembali sehingga mereka tidak punya kartu identitas kekerasan tidak cuma apa namanya pengambilan tanah oleh negara tapi juga disertai dengan penangkapan warga kemudian pemenjaraan pembunuhan pembakaran sehingga mau tidak mau orang-orang Rohingya terpaksa pergi dari negaranya dari Myanmar untuk menyelamatkan diri mereka pergi umumnya ke Bangladesh di Bangladesh ada satu tempat pengungsian bernama Cox Bazar seperti yang disampaikan oleh Ibu Ajeng tadi ya Cox Bazar yang luasnya tidak terlalu besar tapi jumlah pengungsinya sangat padat itu lebih kurang sekitar 1 juta pengungsi saat ini dengan kondisi yang buruk padat hanya terpal-terpal ada banyak sekali kekerasan di sana salah satu narasumber kami mengatakan bahwa pemerkosaan itu sering terjadi di camp pembunuhan juga jadi kekerasan itu sesuatu yang tidak henti mereka terima sejak dari Myanmar begitu juga di camp sehingga kita bisa katakan kondisi di camp sebenarnya tidak baik-baik saja juga sempat terjadi kebakaran di camp dan badai situasi terkini yang kami dapatkan dari teman-teman yang ada di Bangladesh yakni dikuranginya biaya makan oleh lembaga kemanusiaan di sana yang perlu menjawab ini menjadi 8 dolar per bulan per orang hal ini menambah kompleksnya permasalahan di sana beberapa dari mereka ketika ketika tinggal di Cox Bazar kemudian menyadari bahwa kehidupan di Bangladesh juga tidak lebih baik juga seperti neraka beberapa ada yang mencoba kembali ke Myanmar dengan harapan mungkin kondisi sudah lebih baik ternyata kekerasan di sana masih terus berlangsung sehingga pergi keluar baik dari Myanmar maupun Bangladesh menjadi cara bagi etnis Rohingya untuk menyelamatkan diri jadi kata kuncinya ada dalam kalimat menyelamatkan diri saat ini dalam perhitungan kontras Aceh sejak kali pertama aku mendengar ini dari pencetatan kontras Aceh sudah ada lebih kurang 35 kali pendaratan di Aceh itu sejak 7 Januari 2009 pertama kali di Sabang itu menurut catatan kami dalam catatan kami ada peningkatan yang cukup signifikan sebelumnya itu setahun satu kali atau dua tahun sekali kedatangan pengungsi Rohingya Aceh saya harus menyebutkan pengungsi Rohingya karena kita kenal ada banyak sekali pengungsi dari luar negeri dan untuk Aceh khususnya sempir tidak ada pengungsi hampir tidak ada pengungsi lain kecuali pengungsi Rohingya yang dalam catatan kontras Aceh tapi setelah Hunta Militer 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan setahun tiga sampai lima kali kedatangan pengungsi ke Aceh saya sebenarnya menyiapkan powerpoint pendek tapi tidak apa-apa nampaknya saya bacakan saja nah ada berapa jumlah pengungsi Rohingya saat ini di Aceh gitu dalam periode November Oktober November dan awal Desember itu ada lebih kurang lima kali pendaratan pengungsi yang saat ini jumlahnya lebih kurang 1395 pengungsi di Aceh dan angka ini bisa bertambah atau berkurang karena proses registrasi sedang dilakukan oleh UNHCR dan kita akan merepons angka ini nanti begitu registrasi selesai mereka ditempatkan di empat ya empat lokasi saat ini ada di PD jadi ada dua lokasi yang pertama di Site Minaraya kemudian ada di Desa Kulam di Birun di Kabupaten Birun ada di SKB kemudian di Luxemowe ada di Kantor Eksimigrasi dan saat ini ada yang di Sabang di Imeli nah dari jumlah pengungsi yang 1395 itu kelompok rentan baik perempuan anak-anak perempuan hamil orang tua maupun disabilitas itu itu kelompok rentan dalam perhitungan kami menempati angka yang cukup besar prosentasinya hampir 50%nya itu adalah anak-anak jadi ada sekitar 652 orang anak-anak sementara perempuan ada 405 orang laki-laki 338 orang ini sudah termasuk untuk perempuannya yaitu orang lanjut usia perempuan hamil yang ini tidak dihitung di Sabang terhitung dari Sabang lebih kurang ada kemarin sekitar 17 15 17 orang perempuan hamil dan anak-anak ini ada kelompok kelompok rentan lalu bicara soal penolakan-penolakan karena ini yang cukup ramai dibicarakan oleh orang-orang menyoal penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh katanya saya ingin menyampaikan bahwa sebelum kita kemudian mengatakan bahwa penolakan-penolakan ini dilakukan oleh masyarakat kita harus lihat dulu ya karena ada kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh oknum ada kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh aparat negara misalnya seperti yang kita bisa baca misalnya di media cetak Suram Indonesia pernyataan Kolda Aceh misalnya Kepolda Aceh yang mengatakan bahwa Rohingya itu dibiarkan lolos Pak Aceh seolah-olah mereka ini adalah pelaku kejahatan ketika disampaikan jadi penggunaan kalimat saya kira ini juga kan kata-kata itu punya punya psikologinya punya makna-makna tertentunya jadi ketika diksi ini digunakan secara batin itu kita bisa merasakan sensenya itu gimana jadi kita disampaikan juga bahwa Kepolda juga menyampaikan bahwa UNHCR harus tanggung jawab jadi padahal ini disayangkan karena di dalam Perpres 125 tahun 2016 yang selama ini katanya menjadi rujukan dalam penanganan fungsi di pasal 2 itu disebutkan bahwa menyoal penanganan fungsi Rohingya ini kan juga jadi kewajiban pemerintah pusat bersama dengan lembaga PBB yang bekerja untuk imigrasi dan pengungsi sehingga ketika ada pernyataan-pernyataan yang demikian ini seperti sedang melempar tanggung jawab melempar adang lah ke tempat lain gitu padahal di pasal itu bicara soal penemuan juga ada harusnya ada peran kepolisian kalau kita baca di kepres terlihat sekali bahwa kepolisian itu jadi lembaga negara yang sangat aktif dalam hal baik penemuan maupun penanganan pengungsi ini nanti Bapak-Bapak dosen pasti akan bisa menjelaskan lebih dalam ya saya hanya menyampaikan kondisi saja begitu juga dengan pernyataan dari Pak Lalu Muhammad dari Kementerian Luar Negeri ada beberapa pernyataan beliau yang sungguh disayangkan misalnya pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Indonesia tidak punya kewajiban untuk menolong pengungsi karena tidak meratifikasi Konvensi 51 misalnya lalu ia juga menyatakan bahwa Thailand dan Malaysia yang meratifikasi konvensi ini saja menolak pengungsi jadi istilahnya ngapain kita membantu dua negara ini saja menolak ini kan seperti sesat pikir karena sejak kapan kebenaran itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang lain saya sering menganalogikan kalau lampu merah itu adalah berhenti dan itu jadi kesepakatan bersama kalau ada orang lain yang menerobos lampu merah lalu kita bilang wah dia saja menerobos lampu merah kenapa kita tidak jadi sejak kapan kebenaran itu adalah apa yang dilakukan orang lain kebenaran adalah kebenaran ini sangat disayangkan begitu juga kalau kita bicara soal gelombang penolakan-penolakan ini itu mulanya terjadi sekitar tahun 2022 itu dibiren awalnya lalu diikuti oleh loksmawenya ditandai oleh demo yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Malikus Saleh saya sebut saja namanya BM inisialnya lalu terakhir kali kita dengar di Birun dan di Aceh Utara lagi tapi ada ada hal yang cukup unik dalam hal penolakan ini karena ada semacam pola kesamaan narasi dan upaya framing kenapa saya sampaikan framing misalnya bicara soal narasi yang disampaikan masyarakat menyatakan bahwa oh ini mengganggu kestabilan negara dan lain-lain dan beberapa lembaga lain dan lembaga lain dan lembaga lain yang kita ketahui juga menyampaikan hal yang sama seolah-olah ini seperti komando jadi seperti ada oknum yang bermain di sini kemudian di media sosial juga saya lihat cukup banyak cukup aktif akun-akun yang mempromote soal rohingya ini jadi ada sejumlah video yang ketika kita telusuri belum tentu kebenarannya ada video demo lalu mereka sebutkan ini demo pengusir rohingya di Malaysia mereka meminta tanah mereka meminta ini meminta itu ini mudah sekali ditelan bulat-bulat oleh masyarakat narasi yang berkembang sekarang adalah narasi ini mohon maaf Israel dan Palestina jadi masyarakat dibuat khawatir bahwa ini akan menjadi seperti Palestina dan Israel jadi maksud saya ini cukup masif karena umumnya dari quick jadi kami coba bikin semacam pengecekan jadi kami tanya ke beberapa orang secara masif kita ambil sampel-sampel kita ambil sampel itu umumnya anak-anak muda menyatakan kalimat yang sama misalnya ada khawatiran nanti seperti Israel dan Palestina itu banyak sekali kami dengar kalimat itu artinya kerja-kerjanya cukup berhasil kerja-kerja framing termasuk video soal mereka mencuri katanya lalu mereka makannya terlalu banyak kemudian mereka otor dan membuang bantuan dan lain-lain ini kan juga bagian dari framing karena pengungsinya misalnya kita lihat video itu tidak berkata apa-apa dia hanya menunjukkan makanan perut dan geleng-geleng kalau kita nonton film India juga kan orang India misalnya ini orang India mengatakan iya juga geleng-geleng mengatakan tidak juga geleng-geleng dan dia tidak berkata apa-apa karena ada keterbatasan bahasa kan jadi misalnya itu jadi si narator langsung mengatakan bahwa oh nasinya sedikit misalnya lalu video itu tersebar di tiktok di mana-mana dan itu cukup cukup masif misalnya dan hoax-hoax yang hoax-hoax yang cukup banyak itu-itu jadi jadi problem hal lain yang menurut kami menyebabkan hal ini terjadi karena absennya pemerintah pusat dalam hal penanganan punggsi di awal-awal jadi seolah-olah masyarakat diminta menyelesaikan masalah ini sendiri gitu jadi misalnya kita harus menunggu aparatur di tempat misalnya masyarakat menunggu dan mereka harus menyiapkan ini dan itu padahal tidak ada tanggung jawab masyarakat di situ kalau kita lihat di perpres tanggung jawab masyarakat adalah ketika menemukan punggsi melaporkan ke polisi hanya itu itu tidak terjadi sehingga perlu dilihat lagi juga apakah implementasi spes ini berjalan sebagaimana mestinya atau tidak nah itu itu harus dicek lagi rekomendasi kami adalah mengajak apa namanya masyarakat ASEAN dan masyarakat dunia untuk sama-sama melihat permasalahan rohingya ini bagaimana mungkin kita diskriminasi dalam hal melihat masalah-masalah kemanusiaan di dunia ini ada kalimat-kalimat juga yang menyatakan misalnya ya kalau Palestina kita akan bantu tapi kalau rohingya jadi ada ada kalimat-kalimat itu juga di media sosial dan bagaimana mungkin kita apa namanya memilih-milih dalam kemanusiaan nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk situasi di ASEAN dan tentu saja untuk lokasi terakhir yang saya sebutkan di Sabang itu belum menjadi tempat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah terkait penunjukkan tempat sementara untuk pengungsi itu hanya masih dalam situasi emergensi respon untuk 139 pengungsi di Sabang nah semoga ada kabar baik segera karena Perpres juga bilang ya kalau bicara soal penanganan fungsi ini gaweannya kan ada di KMN Kopo Hukam kita tunggulah di tiket baik ya dari pemerintah untuk segera juga duduk dan melihat kembali bagaimana penanganan fungsi di Indonesia dan aja begitu terima kasih iya terima kasih Ibu Asharul pembukaan yang sangat baik saya pikir Ibu Asharul menegaskan kembali kondisi kedaruratan di Myanmar di Bangladesh dan menakankan vulnerability atau kerentanan yang ada di kelompok hingga ini beberapa mungkin punya double vulnerability seperti Ibu Hamil dan tadi terakhir yang menarik adalah Ibu Asharul mengangkat isu penolakan ini dari siapa karena ada narasi dari aparat yang cukup menyulut seperti memframing ini siapa versus siapa ada pola narasi framing yang kok sepertinya ini tidak otentik dari masyarakat Aceh nah mungkin kita akan masuk ke pemapar selanjutnya yaitu Ibu Dr. Ilawati Handayani kami harapkan bisa memaparkan aspek konteks umum hukum perlindungan pengungsi di Indonesia dari hukum internasional dinamika isu rohingga di ranah internasional dan bagaimana sih perkembangan hukum internasional dalam dinamikanya di Indonesia gitu atas permasalahan ini waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Irak baik terima kasih banyak Pak Atnan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore semuanya terima kasih pertama-tama pada Pak HAM dan teman-teman akademisi mahasiswa dan juga para pegiat HAM yang telah bergabung di acara Zoom meeting ini jadi pada kesempatan di sore hari ini dikala di Bandung sedang diguyur hujan deras dari teri pagi jadi saya sepertinya akan membicarakan topik yang sebenarnya sudah cukup familiar bagi kita semua itu bagaimana hukum internasional melindungi pengungsi dan saya rasa juga sebagian besar dari peserta Zoom dan pembicara pada sore hari ini semuanya ahli di bidang kajian ini jadi izinkan saya untuk membahas kembali tanpa bermasuk menggurui kalau saya lihat disini yang pasti ada Prof Sigit yang juga guru dan suhunya dalam ilmu hukum pengungsi dan juga teman-teman di Zoom yang memah kalau tidak tersebutkan ada Pak Ayuk dari UNS ada Ibu Reni dari Mataram kemudian ada guru saya juga Ibu Yun dari Trisakti yang sebenarnya mereka lebih lama berkecimpung di bidang hukum pengungsi dibandingkan saya tapi izinkan saya mencoba share beberapa pengetahuan saya terkait dengan pengungsi jadi kalau kita bicara mengenai rohinya sebenarnya ini kayaknya topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan baik dalam pekeran akademis maupun praktik jadi pertanyaan yang selalu muncul itu adakah kewajiban bagi kita untuk membantu pengungsi rohinya ini yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu dan juga dari Pak Atman ketika membuka acaranya karena memang dikhawatirkannya membuat stigma negatif di masyarakat jadi saya akan coba melihat sebenarnya pengungsi rohinya ini masuk gak sih ke dalam protective group yang memang harus dilunili berdasarkan hukum internasional dan bagaimana juga sebenarnya kita bisa berkontribusi pada permasalahan pengungsi yang ada di wilayah kesehan ini khususnya di Indonesia kalau saya akan mulai dari pengungsi rohinya itu sebenarnya masuk tidak ke dalam kelompok rentan yang harus dilunili saya tidak berwasa untuk mengulang yang tadi sudah disampaikan Ibu mohon maaf tadi Ibu Husna ya iya kalau disampaikan oleh Ibu Husna tadi terkait bagaimana posisi awal sejarah bermulanya konflik dan sebagainya jadi saya ingin meng-highlightnya adalah rohinya di Myanmar ini sebenarnya masuk dalam kategori protective groups seperti kita lihat di slide yang saya share di sini jadi kalau kita bicara vulnerable itu adalah satu kondisi yang memang rentan bagi sekelompok orang dan memungkinkan untuk mereka mendapatkan diskriminasi atau pelanggaran HAM yang mungkin ini akan membedakan dengan anggota masyarakat yang lain dari kelompok-kelompok dari dari kategori-kategori yang bisa dikatakan sebagai vulnerable groups atau kelompok rentan ini pastinya refugee adalah salah satu di dalam selain perempuan anak-anak kemudian indigenous people minority ada migrant workers juga dan juga ada disabled masuk dalamnya ada disabled dan different ability nah kelompok rentan ini adalah kelompok yang memang sangat berpotensi mendapatkan kemungkinan akan harmnya kemudian ada lack of protectionnya dan ini yang sebenarnya yang kita lihat kalau kita melihat secara objektif tidak hanya sisi yang digembar-gembarkan oleh media bagaimana sikap pingkah laku dari para pengumus rohingya yang datang ke Indonesia tapi sebenarnya kalau kita lihat secara objektif bagaimana kondisi mereka di pop bazar kalau misalnya berkesempatan untuk melihat video di youtube atau di beberapa media sosial bagaimana kem pengumusi itu memang sangat diperhatikan ketika mereka bermigrasi dari negara asal di Myanmar ke negara tetangganya dan kondisi ternyata tidak mengalami perubahan tentu itu menjadi permasalahan sendiri dan kita juga melihat secara objektif bagaimana sebenarnya kondisi di real slide selanjutnya yang kita coba menjawab terlebih dahulu adalah jadi rohingya ini termasuk peluang kerontok pertama atau bukan tadi kita sudah melihat bahwa refugee merupakan salah satu vulnerable groups kalau kita lihat dari kasus Gambia dan Myanmar yang diajukan ke International Court of Justice dan diputuskan pada tahun 2022 mengenai application dari Geneset Convention penerimaan dari kasusnya dan dilanjutkan dalam putusannya di situ hakim menyebutkan bahwa memang rohingga ini bisa dianggap sebagai protective group atau pelompok lentan yang dalam konteks ini kasus ini kan sebenarnya lebih ke bugatan yang diajukan oleh Gambia pada Myanmar karena pelanggaran terhadap Geneset Convention yang kedua negara merupakan sama-sama state party dan di dalam putusannya salah satunya hakim menyebutkan dan mengkonfirmasi bahwa rohingya ini memang dianggap sebagai kelompok yang harus dirimu dan di dalam salah satu di dalam bagian putusan dari ICJ 2022 ini juga disebutkan kondisi yang terjadi bagaimana para pengungsi Myanmar itu mereka pindah ke negara tetangganya dan saya jelas menyebutkan dan ini foto-foto yang saya ambil juga memang berasal dari website Human Rights Watch dan sebagainya bagaimana penuhnya situasi di Cook Bazar yang berbatasan dengan nilai mungkin saya tidak akan in detail membahas apa itu definisi dan sebagainya tapi kita sudah tahu semua ini kita bisa lihat dalam konfensi pengungsi kelang 1951 kita lanjutkan ke slide selanjutnya saya ingin memperlihatkan sebenarnya kalau kita bicara mengenai pengungsi sebenarnya sudah banyak sekali instrumen-instrumen hukum yang dalam hukum internasional yang memang mengakui dan memberikan perlindungan terhadap pengungsi jadi in general sebenarnya kita bisa melihat dan memulai hak untuk seek asylum kemudian juga bagaimana konfensi pengungsi itu mengatur hak-hak yang di dikoli pengungsi termasuk juga protokol New York yang meng-extend scope dari konfensi pengungsi kemudian ada konfensi anti-penyiksaan yang spesifik poinnya adalah pada bagian prinsip non-lifu yang dianggap sebagai cornerstone dari refugee protection kemudian juga ada konfensi hak sipil dan politik disitu spesifik yang berkaitan dengan peningguan pengungsi ada larangan untuk melakukan penyiksaan kemudian ada beberapa juga regional instrumen yang memang sudah memberikan pelindungan secara komprehensif terhadap pengungsi termasuk juga instrumen-instrumen HAM yang di dalamnya memberikan pelindungan pada spesifik grup seperti convention right of the child spesifik melindungi anak kemudian SIDAU khusus melindungi perempuan itu kalau kita membicarakan bagaimana sebenarnya pelindungan pengungsi rohingya di Indonesia karena kita adalah state party dari most of the international human rights instrument sebenarnya idealnya adalah kita terikap pada konfensi tersebut dan harus memberikan perlindungan once para pengungsi tersebut hadir di wilayah Indonesia maka instrument-instrument HAM yang memang sudah kita ratifikasi itu apply dan harus diberlakukan kita harus memberikan perlindungan mungkin pemahaman pendasar ini yang mungkin kita perlu perhatikan lebih jauh dan ini sangat penting karena tidak ada sampai bahasa bahwa tidak ada perlindungan karena kita bukan operatifikasi dari konfensi fungsi karena dari instrument-instrument HAM yang lain itu sudah banyak memberikan perlindungan slide selanjutnya dan saya masuk ke kalau bicara mengenai pengungsi sebenarnya masih banyak sekali aspek ya tapi saya mungkin hanya akan fokus ke satu isu yang terkait dengan non-reformo karena menurut saya ini yang perlu kita sebagai akademisi memberikan pencerahan kepada halayak dan netizen mungkin di Indonesia ketika berbicara mengenai ronghinya dan yang digemburkan adalah pengusiran ini sebenarnya ada kewajiban utama yang harus kita lakukan karena mengingat ada prinsip mendasar dalam hukum internasional dan hukum pengungsi internasional terkait dengan prinsip non-reformo pada dasarnya prinsip non-reformo ini kan melarang atau tidak memperbolehkan suatu negara itu mengembalikan atau mengirimkan kembali pengungsi atau pencerahan suaka ke suatu tempat atau wilayah asalnya dimana ada ancaman terhadap hidupnya karena ada ada persecution grounds-nya baik kanan race religion nationality membership of particular group dan juga political opinion dan ini sudah dianggap sebagai prinsip yang paling mendasar ini juga kalau nanti diselesaian jadi saya menyebutkan bahwa ini juga dianggap sebagai customer international jadi tanpa meratifikasi itu sudah apply dan sudah terikat intinya ini merupakan corner store dari perlindungan pengungsi dan ini di embodied ada di dalam artikel 33 dari konfensi pengungsi 51 yang spesifik menyebutkan yang tadi sudah kita bahas prinsip ini harus diterapkan dan ada pengecualian yang nanti mungkin kita akan bahas di lanjut pengecualian yang resultnya sangat tinggi dan tidak mudah untuk diterapkan gitu slide selanjutnya terima kasih selanjutnya juga saya ingin menunjukkan saja dan ini saya tidak akan bahas satu-satu bahwa prinsip non-reformo ini sebenarnya juga sudah mengalami perkembangan yang sangat lama dari mulai pertama kali pada tahun 1933 itu sudah dimasukkan dalam konfensi perkembangan fungsi hingga yang terakhir Sun Remo Declaration tentang non-reformo di tahun 2001 itu sudah bisa kita lihat bahwa sedemikian pentingnya prinsip ini sehingga di setiap perkembangannya kalau kita lihat di sini kan sebenarnya jarak-jaraknya tidak terlalu jauh dari mulai instrumen internasional hingga regional itu terlihat mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya dulu itu bisa terlihat bagaimana instrumen-instrumennya memang sudah memasukkan prinsip non-reformo jadi yang perlu kita ingat kembali adalah sedemikian pentingnya prinsip ini sehingga dalam banyak instrumen internasional itu pasti ada memasukkan prinsip perlindungan hukum internasional untuk slide selanjutnya nah yang beberapa poin yang mungkin perlu kita terjelas atau mungkin kita perlu perhatikan adalah pertama prinsip non-reformo ini tidak bergantung pada penentuan formal atau refugee status determination dari ONCR karena prinsip ini harus diterapkan dalam kondisi apapun siapapun yang kena tiga hanya panggisi intinya kalau misalnya sampai ada orang asing misalnya datang ke wilayah Indonesia kemudian diusir tanpa alasan apapun dan tidak merasa duga kondisinya itu kan sebenarnya sudah langgaran terhadap prinsip seorang itu saya tidak boleh kembalikan dengan alasan harus memenuhi prinsip ada persekusan atau enggak kalau misalnya orang tersebut misalnya apply for refugee kemudian sudah pasti dalam suatu negara itu kan ada kontrol imigrasi dan itu bukan dianggap sebagai pelanggaran kewajiban berdasarkan non-review prinsip tidak karena memang kebijakan ini memang ada terutama untuk misalnya untuk melihat persyaratan bisa bagi warga negara yang memang berasal dari negara-negara penghasil pengungsi dan juga dalam masa terjadinya mass influx maksudnya ketika kedatangan orang-orang itu berjumlah banyak secara bersama-sama maka perlu diperhatikan prinsip dari non-rejection at the frontier juga harus diperhatikan secara hati-hati harus memperhatikan semangat internal cooperation burden sharing kemudian solidarity intinya idealnya sesama tetangga misalnya kalau kita di ASEAN ini idealnya sebenarnya kita mempunyai kerjasama secara bersama-sama atau menangani permasalahan pengungsi kalau di Eropa ini kan sudah well established mereka punya CEAS hanya memang di region kita itu belum dalam konteks organisasi itu rasanya belum cukup well established mungkin ada kerjasama antara Malaysia Thailand Indonesia untuk menangani permasalahan pengungsi tapi tidak dalam konteks sosialnya organisasi regional dan juga tadi saya sudah sebutkan non-reformong juga ini sudah dipategorikan sebagai hukum kebiasa internasional dan beberapa ahli juga sudah mengonfirm ini menjadi salah satu bagian dari use for gas atau the highest non-international kalau bicara mengenai non-reformong itu ada beberapa case law yang sebenarnya menegaskan posisi dari non-reformong itu sebagai prinsip perlindungan yang tidak bisa diabaikan dalam internasional jadi dalam kasus Hirsi Jama dan others di Italy di European Human Rights ini kan intinya ada sekelompok pengungsi Somalia Eritrea dan Libya yang memang mereka menuntut pemerintah Itali karena ketika mereka mau ke Itali kemudian mereka di-interset kemudian mereka dikembalikan ke Libya tanpa memutuskan status mereka jadi mereka menganggap mereka terlanggar hak-haknya dan pada tahun 2012 ini diputuskan oleh European Court of Human Rights bahwa memang Itali telah melanggar hak-hak para pengungsi tersebut dan pada intinya adalah pelanggaran terhadap prinsip non-reformong ini yang memang penting dan juga ini menjadi lain-lain case untuk memperkuat pelindungan hak asasi manusia terutama bagi para pengungsi dan migran di Eropa selanjutnya mohon maaf Pak Adnan saya punya waktu berapa menit yang lagi dua menit lagi masih bisa baik ini mungkin nanti kita bisa lanjutkan atau gali lebih lanjut di dalam diskusi ini saya hanya menyebutkan bahwa ada pengecualian terhadap prinsip non-reformo apabila kita bicara non-reformo versus national security mungkin ada juga yang pernah mendengar bagaimana tetangga kita praktek negara tetangga kita yang mereka menghalau pengungsi yang datang dari Indonesia kemudian ya sebut aja ya Australia kemudian mereka menerapkan ada Pacific solution dan sebagainya yang yang dikedepankan adalah kepentingan nasional atau national security nya juga kemudian ini berusaha untuk dihadapkan dengan non-reformo dan mungkin ini tidak perlu kita jadikan best practice ya karena sebenarnya itu kan kalau mengutip bahasa adalah best practice bagaimana sebenarnya tidak semudah itu bisa mengesampingkan prinsip non-reformo jadi kalau misalnya kita saya sebutkan ini adalah benar-benar memang threshold untuk mengesampingkan prinsip non-reformo dalam konvensi itu sangat tinggi jadi memang benar-benar harus di-assess apakah si pengungsi itu dia menimbulkan threat to society atau host country atau negara tujuannya dan ini memang tidak tidak mudah sehingga beberapa ahli juga menyebutkan ini benar-benar jarang sekali bisa diterapkan karena si threshold yang sangat tinggi selanjutnya slide oke sebenarnya ini usulan saya yang mungkin bisa menjadi penutup dari presentasi saya kalau melihat permasalahan pengungsi di Indonesia khususnya di Aceh pengungsi rohingga itu yang selalu yang saya perhatikan adalah memang tampaknya belum koordinasi yang masih kurang antara masyarakat pemerintah social society dalam perangkat fungsi kemudian juga kerjasama regional di Aceh yang tampaknya perlu lebih intens lagi mengingat permasalahannya kan sudah bertahun-tahun ternyata tidak sesai dan menjadi permasalahan bersama bukan hanya permasalahan Indonesia Malaysia atau Thailand dan juga kalau melihat state practice mungkin sepertinya kita juga bisa mencoba atau mulai mempertimbangkan dari negara tangga kita yang menurut pandangan saya atau menurut kenapaan saya Thailand itu cukup cukup berani lah membuat yang dinamakan national screening mechanism karena mereka ini kan Thailand bukan state party dari konfensi pengungsi tapi instead of dia meratifikasi dia membuat si national screening mechanism ini yang intinya adalah untuk mengakses para pengungsi yang datang itu apakah mereka eligible atau tidak untuk ditentukan statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR jadi kalau disini saya melihatnya ada kerjasama antara pemerintah dengan UNHCR untuk mencari solusi yang baik bagi pengungsi agar mereka tidak terlalu lama menunggu CRSD atau refugee status determination dan walaupun memang beberapa scholars menyebutkan ternyata belum efektif juga yang stay praktis di Thailand tapi kalau kalau mungkin kalau misalnya memang kita coba dari mulai dulu mencoba membuat si mekanisme ini setidaknya kita bisa merdius jumlah pengungsi selamat sore assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Ibu Ira yang sangat menggugah atau konvensi lain yang lebih tematik yang kebanyakan dari mereka sudah diratifikasi oleh Indonesia sebelumnya dan terakhir Bu Ira bahas mengenai non-reformer bahwa ini sudah dianggap sebagai customary international law dan use cogens sebelum akhirnya Ibu Dr. Rilawati sampai pada usulan untuk memperkuat koordinasi antara aktors memperkuat regional cooperation dan ada opsi yang paling konkret yaitu national screening mechanism yang diadopsi dari Thailand mungkin berkaitan dengan usulan-usulan ini menarik untuk kita masuk ke pemapar selanjutnya yaitu Prof. Dr. Sigi Trianto yang diharapkan akan Bapak diharapkan untuk dapat berbicara mengenai kewajiban hukum pemerintah dan organisasi internasional dalam menangani pengungsi rohingya ini serta mungkin solusi alternatif bagi penangan pengungsi di Indonesia waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Sigit Baik terima kasih Mas Adnan saya share screen sudah kelihatan ya Sudah Pak Oke baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati sore ini kehormatan bagi saya untuk bersama-sama berbagi bersama dengan Ibu Dr. Irawati Irawati Ibu Husna dan nanti Pak Bilal di bagian berikutnya nah Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati sesuai dengan topik yang kita bahas pada sore hari ini khususnya tentang pengungsi rohingya di Aceh ini maka memang sebagian sudah dipaparkan oleh Ibu Husna Ibu Ira tentang standar normatifnya dan yang lain-lain sehingga yang saya sampaikan ini sebagai pelengkap satu atau sebagai tata tanah kaki saja nah Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati saya ingin memudahkan pembicaraan kita dan kebenaran waktunya sangat ketat maka ada lima isu pokok yang saya coba untuk saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian pertama adalah kita melihat pengungsi pencari suaka dan orang-orang yang pergi dari tempat tinggal atau negara asalnya sebagai-bagian dari konteks global yaitu abad migrasi di abad 2021 lalu bagaimana perlindungan internasional dan tanggung jawab negara dan kemudian yang ketiga bagaimana sih Indonesia dan WNHCR itu lalu yang keempat adalah sebagian tadi yang disampaikan oleh Bu Husna gimana rohunya itu mereka itu seperti apa dan bagaimana dan kenapa harus pergi saya akan mencoba membuat paparan yang lebih ringkas tentang basic fact tentang fakta yang mendasar tentang rohunya itu seperti apa dan terakhir adalah kira-kira apa sih yang harus dipertimbangkan ketika kita mencoba untuk menganalisis dan berkontribusi terhadap solusi masalah rohunya ini baik bapak-bapak sekalian yang saya hormati saya ingin memulai dengan kalimat terakhir yang sudah disampaikan oleh Bu Ira tadi no one choose to be refugee jadi pada dasarnya pengalaman saya sebagai protection officer yang menangani pengungsi bertahun-tahun baik pengungsi internasional atau pengungsi internal karena kebetulan saya punya pengalaman cara internasional tapi segera internal karena menangani pengungsi Aceh pengungsi Ambon dan bahkan di Maluku Utara dan Kalimantan dan yang lain-lain maka saya ingin membagi ke dalam tiga situasi kalau kita menempatkan persoalan pengungsi atau pencari suata di dalam konteks pembicaraan kita secara umum jadi bapak-bapak sekalian yang saya hormati kalau kita melihat di era yang sekarang di abad 21 itu banyak yang mengatakan itu sebagai migration century abad migrasi orang atau manusia bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu hal yang wajar fenomena atau gejala yang biasa di seluruh dunia nah disini kita melihat apa sih penyebabnya ada beragam penyebab stabilitas ekonomi politik bencana alam konflik internal perang bahkan pelanggaran asasi manusia kemiskinan climate change bahkan trafficking dan exploitation jadi bagian dari itu nah lalu di bagian kedua kalau kita lihat kita sederhanakan maka orang berpindah itu ada yang terpaksa tetapi ada yang voluntary yang force atau yang voluntary yang sukarela itu bisa jadi mereka dikatakan sebagai migrant worker TKW TKI Indonesia banyak di luar negeri tapi aja yang irregular karena mereka tidak berdokumen dan yang lainnya tetapi ada juga yang force yang terpaksa pindah pindah tapi bukan karena keinginan jadi karena terpaksa karena gak ada pilihan lain di tempat tinggalnya jadi melirai juji pengungsi atau stateless orang yang tidak berkelarangan atau bahkan silu seeker tapi bahkan juga ada anak company shield anak-anak yang tidak bersama-sama dengan keluarganya atau orang-orang nah jadi ini yang kita lihat konteknya adalah seperti itu nah dari sudut normatif di dalam hukum internasional yang universitas maka Bapak-Ibu sekalian kita akan menempatkannya di dalam kontek yang bisa dikatakan saling berhubungan atau bahkan diametral di satu sisi negara itu punya kedaulatan negara punya juristiksi untuk apa untuk mengatur menentukan segala sesuatu yang terjadi di wilayahnya tetapi di sisi lain ada ketentuan yang juga diakui oleh masyarakat internasional prinsip hak asasi universal perlindungan hak asasi dimana setiap orang boleh berpindah pergi melakukan perpindahan ke tempat lain untuk mencari keselamatan dan yang lain-lain nah sekarang dua kepentingan atau dua hal ini harus dipertemukan antara kedaulatan negara menjaga wilayahnya mengelola wilayahnya kita kan punya juristiksi dan yang lain-lain tapi di sisi lain adalah ada hak orang manusia individu yang harus dihormati atau dirindungi dalam situasi apapun bagian dari penerbit universasi nah inilah titik temu antara dua hal ini yang kemudian diatur di dalam hukum hak asasi khususnya adalah hukum pengungsi baik bapak sekalian saya hormati kalau kita bicara migrasi tadi dan dikaitkan dengan pelindungan internasional yang diatur di dalam hukum internasional maka kalau orang itu bermigrasi masih di wilayah di serikat sebagai pengungsi internal bisa jadi alasannya sama karena penidasan pelanggaran hamdanya tetapi ketika mereka sudah keluar dari wilayah negaranya crossing the international border meninggalkan wilayah negaranya maka mereka berada dalam situasi atau kondisi dimana masyarakat internasional baik negara atau organisasi itu punya kewajiban untuk melakukan perlindungan saloon seeker refugee dan stateless person jadi pengungsi pencari swaka dan stateless apa sih bedanya pengungsi dengan pencari swaka itu pencari swaka itu adalah mereka-mereka yang mengklaim mengungsi dirinya mengaku dirinya sebagai pengungsi tetapi statusnya belum tentukan kenapa karena di dalam hukum pengungsi atau di dalam hukum internasional proses untuk menjadi pengungsi itu harus melalui proses international adjudication yang disebut dengan refugee status determination dan ini lembaganya khusus institusinya khusus standarnya khusus prosedurnya juga khusus tidak setiap orang setiap pejabat bisa atau punya kapasitas untuk menentukan seseorang itu sebagai pengungsi atau mencari swaka even immigration officer sekalipun karena itu ada international adjudication yang ada prosesnya seperti sebagaimana kita masuk di dalam dalam tanda petik litigasi ada prosedurnya ada rulenya dan ada lembaganya dan ada proses hukumnya ini yang seringkali juga dikacokan oleh terutama sebagian pengambil keputusan di Indonesia bahwa seolah-olah setiap otoritas nasional itu punya kemenangan padahal tidak karena itu international adjudication yang cipatnya spesifik sehingga solusinya ada tiga kalau mereka negaranya aman boleh kembali mereka boleh kembali secara sukarela penuntur kalau di negara tempat dia berada itu memungkinkan maka local integration integrasi lokal di negara-negara yang ratifikasi hukum pengungsi bisa jadi mereka akan diterima menjadi warga negara atau di Afrika tetapi kalau dua pilihan tidak mungkin maka pilihannya adalah dikirim ke negara ketiga yang mau menerima mereka sebagai pengungsi atau bermukim di sana nah ini adalah yang sampai hari ini solusi bagi seluruh pengungsi yang ada di Indonesia kenapa integrasi lokal tidak mungkin karena undang-undang keluarga negaraan kita undang-undang kemigrasian kita itu berlaku dalam situasi yang normal sementara pengungsi dan pencari swaka itu adalah mereka yang berada dalam situasi yang tidak normal atau extraordinary kenapa punya paspor bisa tinggal secara legal berturut-turut selama 5 tahun atau selama 12 tahun tidak berturut-turut itu bisa diterapkan terhadap orang manusia warga asing yang pergi dari negaranya dalam situasi yang normal ada perlindungan sementara pengungsi atau pencari swaka itu adalah orang yang berada dalam situasi extraordinary jadi kita tidak punya instrumen hukum operatif tentang hal ini karena hukum keimigrasian kita undang-undang keluarga negaraan kita itu adalah undang-undang berlaku dalam situasi yang normal sementara pengungsi pencari swaka itu adalah berada dalam situasi yang tidak normal maka perlu pendekatan yang lain oke nah lalu gimana kewajiban negara tadi Bu Ira sudah menyebutkan tapi intinya adalah ada prinsip non-reformal prinsip dan sifatnya universal merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional berlaku dimana saya kapan saya baik negara itu sebagai negara pihak atau bukan negara pihak karena itu standar universal yang merupakan bagian dari internasional customary law jika negara itu harus mengizinkan dalam kondisi apapun itu mereka yang berada dalam situasi bahaya itu perlindungan itu masuk ke wilayah negara itu ibaratnya kalau kita melihat tetangga kita rumahnya kebakaran atau rumahnya roboh lalu dia keluar dari rumahnya maka agama apapun standar etik apapun memberikan ya ajaran kepada kita untuk memberikan pertolongan perlindungan kepada mereka berteduhlah ya lalu berlindunglah di rumah kami karena kamu rumah kamu sedang kebakaran atau rumah kamu sudah robot nah ini dari filosofi sederhananya adalah seperti itu prinsip non-revolumong itu nah sehingga itu menjadi standar hukum universal tetapi juga menjadi standar etik dan moral universal agama apapun mengajarkan dan menerima prinsip semacam ini jadi yang berikutnya bapak-bapak sekalian yang kenapa kita harus bicara perlindungan internasional konsepnya adalah tadi negara itu punya jurisdiksi punya kewenangan punya kedaulatan sehingga semua orang setiap orang yang berada di dalam negaranya itu adalah normalnya mereka berada di bawah perlindungan otoritas nasional yang berikutnya national protection karena negara punya eksklusif negara punya hak dan tanggung jawab untuk melindungi warga bahkan tiap orang yang ada di wilayah negara itu tapi bapak-bapak sekalian karena ada situasi di mana negara itu unwilling atau unable tadi kalau kita bicara Myanmar itu Rohingya itu karena otoritas nasional Myanmar bukan melindungi tapi mereka part of the problem karena mereka menjadi aktor yang mempersekusi mengancam menindas warga Rohingya sebenarnya di Myanmar itu ada sekitar enam etnis minorita di samping Rohingya itu ada Karen Chin Shan dan yang lain-lain karena yang paling besar itu Banmar atau Myanmar dan mereka yang enam etnis itu sebenarnya semua mengalami penindasan tetapi yang paling parah memang yang dialami oleh Rohingya dan jumlahnya makin besar nah ketika negara tidak melindungi maka itulah yang berlaku pelindungan internasional dengan hukum pengungsi institusi internasional karena sebagai bagian dari prinsip komplemented national protection tidak ada maka sebagai pengganti pelengkapnya adalah pelindungan oleh masyarakat internasional dengan hukum dengan institusi dengan lembaga dengan organisasi dengan kebijakan dan dengan regulasi yang sifatnya operasional salah satunya misalnya adalah ada mandat yang diberikan pada UNHCR disamping kepada negara-negara yang punya tanggung nah sekarang kita lihat di Indonesia kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bicara standar normatif kita paling mengatakan saya terlalu bangga mengatakan kepada teman-teman di seluruh dunia Indonesia paling hebat dalam hal penindungan pengungsi even in our constitution it is a constitutional kenapa di dalam pasal 28 itu bahasanya adalah setiap orang bukan setiap warga negara jadi setiap orang yang ada di Indonesia itu entitled untuk mencari perlindungan dari penindasan yang ada asasi manusia disamping undang-undang HAM undang-undang luar-luar regering undang-undang ekstradisi kita juga meratifikasi berbagai implement internasional convention against torture kemudian diskriminasi terhadap wanita diskriminasi rasial konvensi HANA bahkan IGGPR dan IG SPR HA civil dan politik atau HA ekonomi sosial dan gitu nah sayangnya adalah tidak ada operatif legislation yang ada undang-undang imigrasi dan undang-undang keluarga negara yang tadi saya katakan itu berlaku dalam situasi yang normal sementara pengusia atau pencari swaga ini adalah berada dalam situasi yang extraordinary jadi butuh pendekatan extraordinary jika kalau kita lihat karena tidak ada operatif legislation itu situasinya adalah Bapak-Bapak sekalian tidak ada kebijakan yang comprehensive ada overlapping institusi pusat dan daerah antara kementerian dan lembaga bahkan memicu persoalan lokal nasional bahkan antar negara antara pemda dengan pemda pesat antara kementerian dan lembaga dan lain-lain kalau saya cerita detik saya kira akan sangat banyak orang yang berada di wilayah hukum Malaysia dikasih minyak dorong ke wilayah Indonesia di wilayah Indonesia tangkap lagi kasih minyak lagi dorong lagi ke wilayah Malaysia atau didorong ke wilayah Australia dan sebaliknya gitu kan ada yang aku fungsi pencari soal ditangkap polisi polisi bingung uangnya habis yaudahlah kasih aja ke imigrasi imigrasi juga bingung kasih ke detention center atau kasih kemana gitu kan jadi itu kalau kita misalnya bicara perpres tahun tahun 2016 itu hanya kebijakan administrasi untuk kalangan internal kalau ada menemukan ini ada dibawa kemana dimak kemana gak ada perlindungan hukum yang komprehensif atau sesuai dengan kebutuhan yang harus dihadapi oleh para panggsi dan pencari suakali termasuk rohia itu nah karena tadi ada pertanyaan dengan HCR sebenarnya apa sih jadi sebenarnya sudah ada dulu saya ingat persis saya tahun 1988 sampai dengan 1990 itu saya sering mendampingi Prof. Motar ke Sumatma jadi saya tahu persis bagiannya kebijakan ini diambil oleh pemerintah Indonesia Prof. Motar mengatakan kepada saya kita harus berkontribusi kepada dunia dan salah satunya adalah menyediakan refugee processing center di Pulau Galang untuk membantu penanganan masalah polisi dari Vietnam ini karena itu krisis dan itu berkrisis kemanusiaan Indonesia harus menunjukkan leadershipnya menunjukkan kapasitasnya maka dibuat MOU Indonesia menyediakan refugee processing center membantu 120 ribu orang yang dilakukan sebagai pemerintah yang lain dikembalikan nah jadi itu kebijakan kenapa kalau Indonesia mau menerima UNHCR Indonesia itu anggota PPP UNHCR itu bagian dari PPP UN Family Agency jadi negara manapun seluruh dunia menjadi anggota PPP itu pasti akan memberikan konsen organisasi UN Family itu hadir di sana sama di Indonesia ada WHO UNDP UNICEF kenapa karena itu kita itu bagian dari PPP dan UNHCR itu hadir di Indonesia untuk membantu gitu kan untuk apa untuk membantu karena Indonesia tidak mampu melakukan revisi status determination dan yang lain-lain maka kemudian UNHCR hadir bahkan UNHCR itu terlibat di dalam kegiatan emergensi di ASEAN bahkan di dalam bencana di Aceh ketika terjadi tsunami misalnya waktu terjadi tsunami tahun 2004 akhir sampai dengan 2025 saya adalah chief operating officer di United Nations yang ada di Aceh selama 3 bulan jadi saya orang pertama yang hadir di sana sebagai international officer dan mengendalikan seluruh operasi UN di sana jadi itu salah satu saja kegiatan nah tapi kembali lagi Bapak-Bapak sekalian kalau kita pahami UNHCR itu adalah mereka itu bekerja karena kemanusiaan bukan politik didasarkan pada prinsip hukum pengungsi mandatnya adalah memberikan perlindungan mencari solusi lalu mempromosikan hukum pengungsi sama dengan ICRC itu mempromosikan hukum humanitar tapi kalau UNHCR mempromosikan hukum pengungsi WHO mempromosikan international health regulation atau hukum kesehatan internasional nah lalu ada di Indonesia itu konsen karena persetujuan jadi membantu negara dan ini dimanapun gitu kan bukan mendatangkan pengungsi tetapi membantu menyelesaikan pengungsi karena Indonesia nggak mampu kenapa nggak mampu institusinya nggak ada regulasi operasionalnya nggak ada sumber dayanya nggak ada kalau kita teriak wah itu diusir aja memangnya itu barang lalu dikirim pengenas aja itu manusia ada dokumentasinya ada identitasnya tindakan keimigrasian itu tunduk pada rule perjudul tertentu kalau mau mengembalikan ke negara mana negaranya juga harus terima kalau mau deportasi ada perjudurnya juga belum lagi nyangoni harus membelikan tiket kalau ditanya eh Indonesia punya duitnya nggak itu untuk ngasih tiket pergi senyum semua itu petugas ini jangankan untuk itu anggaran kita aja udah habis-habisan jadi kita boleh menyarankan sesuatu tapi harus betul-betul paham masalahnya betul-betul secara komprehensif dan akurat supaya tidak terkesan memberikan sesuatu yang tidak realistis nah terakhir gila nasih rohingya itu kalau kita paham jadi saya katakan tadi jadi ada enam etnis sebenarnya yang mengalami persekusi ada Karen ada Chin dan ada San tetapi boleh dikatakan rohingya itu yang the most dehumanized and persecuted mereka yang mengalami persekusi yang boleh dikatakan mengalami dehumanisasi karena saya berkata begini karena saya pernah menangani pengusia di Kokibasar mereka yang berada di Bangla saat ini mungkin kalau datarnya 850 ribu di Kokibasar tapi beli hari tiap hari itu bertambah 15 ribu bahkan yang unknown itu juga masih banyak sehingga bahkan ada yang mengatakan rohingya itu mereka berada dalam situasi dengan unopen prison without end penjara tanpa akhir bayangin itu Bapak Ibu sekalian mereka itu di penjara tanpa akhir sekolah nggak ada fasilitas kesehatan nggak ada dikejar kejar dan yang lain kalau saya cerita kasus-kasus yang lebih detail mungkin kita akan menitekkan air mata tetapi tentu karena waktunya sangat ketat saya harus tahu diri terakhir Bapak Ibu sekalian apa sih yang harus diperlukan ini adalah masalah problem masalah global global problem need global approach apa yang harus diperlukan ya harus ada orchestrated policy termasuk dari Indonesia satu misalnya kalau kita bicara fungsi perkuat implementasi regulasinya secara regional maupun secara nasional jadi ada kerangka hukum nasionalnya dan regional itu harus dibuat efektif lembagaannya kebijakannya bahkan human resources ekspertisnya ekspertisnya kerangka pelindungan karena apa kalau kita punya komnas HAM coba Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu amati apa yang bisa dilakukan komnas HAM apa yang bisa dilakukan komnas perempuan apa yang bisa dilakukan komnas anak-anak misalnya terhadap masalah ini struktur kelembagaannya regulasinya kapasitasnya bahkan kebijakan anggarannya kita bicara hak asasi manusia itu bukan hanya normanya seperti apa tetapi ada institusinya harus ada prosedurnya ada polisinya bahkan juga ada anggarannya karena kita bukan hanya menghormati menghormati memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia itu lalu diingkat ASEAN tadi Bu Wisna juga sudah menyentuh memang harus ada sharing burden dan responsibility sayangnya kita punya ICHR itu masih dalam tanda petik ya belum sepenuhnya berfungsi ya berfungsi tapi ya begitulah masih perlu diperjuangkan jadi ada masalah security yang dibicarakan bersama jadi ada mestinya Indonesia punya leadership untuk membawa masalah ini di forum ASEAN sebagai persoalan bersama terutama adalah masalah rohingya sebagai masalah bersama di tingkat nah salah satunya tentunya Indonesia harus berani menginisiasi apa yang sebut dengan comprehensive plan of action jadi seperti yang saya katakan tadi Prog Muhtar tahun 76 78 gitu kan waktu awal-awal jadi menelut dia bilang kita harus menginisiasi comprehensive plan of action kenapa? kita gak punya lembaganya tidak punya regulasinya duitnya juga gak punya gitu kan lalu apa? ya kita harus kerjasama burden sharing bilang sama masyarakat internasional ini masalah global bukan masalahnya Indonesia gitu kan maka kita harus bicara global approach gitu kan comprehensive plan of action gitu kan nah sehingga salah satunya kalau dulu ada refugee processing center tentu sekarang dengan pendekatan yang berbeda tapi intinya adalah Indonesia harus berani melakukan inisiatif internal maupun eksternal eksternal dengan UNHCR dengan ASEAN dengan masyarakat internasional supaya apa? supaya ada roadmap yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan masalah ini saya berkali-kali diundang teman-teman diplomat di tingkat ASEAN saya selalu mengatakan sejak 10 tahun yang lalu kenapa? karena saya tahu persis semua negara ASEAN khawatir bahwa kalau persoalan refugee rohia ini bukan akan mengganggu regional balance karena jumlahnya 3 juta lebih gitu kan tetapi kemudian tidak mungkin terus-menerus masalah ini ditaruh di bawah karpet gitu kan hanya memberikan temporary protection yang tanpa akhir padahal kalau kita kembali ada filosofi Pancasila ada undang-undang dasar S.J.T. raksa tidak perlu jelas tetapi intinya Bapak-Ibu sekalian memang kalau kita serius dan kita punya empati dan simpati terhadap persoalan ini kita harus punya keberanian untuk menyuarakan secara moral bahkan secara hukum supaya ada perubahan di dalam policy maupun policymaker dan policymaking di Indonesia maupun di atasnya saya kira itu Bapak-Ibu sekalian karena waktunya sangat ketat gitu kan saya harus agiri supaya tidak mengganggu terlalu banyak gitu kan saya kembalikan kepada moderator Pak Anan Jowikar terima kasih bila itu wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Prof atas pencerahannya sebetulnya saya masih mau menikmati terutama cerita-cerita tentang orang rohingya cuman Prof mengingatkan soal waktu kepada saya jadi saya ingat pasti ada satu pemampar lagi tadi Prof Sigit sudah memamparkan model-model pengungsi dan model-model perlindungan internasionalnya menekankan bahwa kosongnya legal framework di Indonesia untuk kasus extraordinary semacam ini dan menekankan kembali ini yang paling penting bagi saya kedaruratan yang dialami oleh para pengungsi rohingya aspek moral terutama aspek moral dan aspek filosofis dari prinsip non-reforming untuk tidak mengusil kembali para pengungsi ini ke tempat yang membahayakannya saya cepat saja langsung ke pemampar berikutnya Pak Bilal sudah bisa melanjutkan sudah kelihatan ininya kelihatan Pak oke saya ini mungkin suaranya aja Pak agak bisa lebih besar oke coba gini lebih besar atau enggak oke silahkan Pak Bilal ini powerpointnya agak terima kasih Pak Adnan jadi sambil menunggu ini powerpointnya saya mungkin hanya melengkapi aja banyak sekali yang sudah disampaikan tapi apa namanya jadi lebih kaya mungkin kita diskusinya gitu presentasi saya mungkin lebih ke aspek sosio-legalnya dari penanganan pengungsi rohingya kebetulan saya juga sedang menulis disertasi soal hukum pengungsi dan suaka di Indonesia gak usus rohingya tapi saya sempat persempatan juga melakukan melitian lapangan dulu juga sempat juga sejak krisis 2015 saya mulai tertarik isu ini ke Aceh jadi ada beberapa juga hasil penelitian lama lah respon 2015 nah ini tanpa bermaksud mengulang tapi saya ingin menekankan sebenarnya akar krisis rohingya disana itu bukan hanya betul ya ada konflik agama sosial yang disponsori negara juga kemudian mereka status population one of the largest status population in the world tapi ada motif ekonomi juga dan ini mulai agak ngeri isu ini mulai agak mencuat lagi waktu kita dikagetkan 2015 itu ada penemuan uburan masalah di perbatasan antara Thailand dengan Malaysia karena waktu itu mereka banyak melalui jalur darat ketika terjadi konflik dan banyak traffickers disana yang mengeksploitasi mereka jadi mereka ditahan di camp-camp di sekitar disebutnya dulu ketemunya di padang besar disana dan itu mereka hanya bisa dilepaskan kalau orang yang keluarga mereka yang di Malaysia itu membayar uang banyak yang tidak selamat tapi setelah itu ditemukan ya berbarengan juga mulai jalur maritime movementnya mulai kuat sehingga kita dihadapkan pada waktu itu krisis di Laut Andaman 2015 tapi dibalik ini nyata ada juga pengamatan banyak masuk beberapa sosial migrasi banyak ada juga motif ekonomi dari pemerintah Myanmar waktu kenapa membawa isu ini mungkin paling gampang dibawa ke isu agama ada isu land grabbing juga jadi ada beberapa fakta ada perusahaan multinasional terutama dari China dan India yang menginvestasikan di Rakine dan kelihatan perbedaan betul waktu desa-desa ini masih ada desa-desa rohingya dan kemudian setelah mereka apa namanya pindah bermigrasi terutama setelah 2017 yang itu benar-benar keterasan disponsori negara tidak dibakar dan sebagainya jadi ada motif seperti itu dan kita sangat menyesal sebenarnya saya juga melihat respon di orang Indonesia terutama di medsos yang sepertinya lebih mengambil narasi dari pemerintah Myanmar bahwa mereka adalah Bengali dan sebagainya dan saya gak tahu ini sponsornya siapa tapi saya sepakat dengan Bu Hazal Husna itu ada framing yang sistematis di media sosial tentang itu saya gak tahu siapa tapi yang pasti itu sangat mengerikan sekali nanti saya akan bicara terakhir ini soal-soal kemungkinan konflik sosial yang akan terjadi jadi itu mungkin nah ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sigit kita punya dasar hukum yang sebenarnya cukup lengkap sebenarnya kalau di luar yang berlaku sekarang dari surat edaran Perdana Menteri dan sebagainya tapi yang berperspektif HAM sejak kita reformasi dan bahkan dalam undang-undang hubungan luar negeri dan sebagainya bahkan sebenarnya termasuk di undang-undang imigrasi saya riset soal bagaimana undang-undang imigrasi dulu dibuat dan waktu itu ada diskur sedikit di debat di DPR tentang memasukkan usulan memasukkan klausul imigrasi klausul pengungsi dalam undang-undang imigrasi oleh beberapa fraksi tapi kemudian ditolak oleh sebagian besar fraksi tapi kalau kita baca undang-undang imigrasi dan penjelasannya setidaknya ada beberapa ketentuan yang memungkinkan pendaratan darurat bagi vessel atau alat angkut dalam keadaan darurat jadi walaupun undang-undang imigrasi sangat tidak menyukai terminologi pengungsi jadi mereka dikategorikan sebagai ilegal imigran yang mencari suakalah di beberapa turunan peraturan imigrasinya tapi dalam kondisi darurat undang-undang imigrasi sebenarnya membuka itu membuka itu dan yang paling konkret lagi kita punya PRPRS 125 2016 yang nanti sedikit cerita di awal sangat kuat sekali pelibatan NGO dan sebagainya tapi ketika diadopsi hilang pendekatan HAM dan sebagainya tapi ada pengaruh besar dari krisis rohingya 2015 nah gimana sebenarnya ada krisis 2015 itu mempercepat jadi kondisinya itu PRPRS 125 itu deadlock yang saya tahu dari beberapa informan saya di sampai tahun 2014 jadi 2010 itu oke dan sebagainya dan sebenarnya ada inisiatif PRPRS ini karena pemerintah itu memang gampang waktu itu menangani pengungsi jadi ada dua kasus yang cukup terkenal itu kasus pengungsi Sri Lanka yang dibawa oleh kapal Indonesia Jayel Stari yang cukup kontroversial berlabuh di Merak dan waktu itu koordinasinya menurut beberapa informan yang saya wawancarai sangat chaos gitu lempar tanggung jawab antara TN IAL yang intercept kemudian ada polisi di darat ada imigrasi dan sebagainya jadi ada ego sektoral yang kuat saat itu dan kemudian ada juga tuntutan dari masyarakat sipil waktu itu ranham kita mengagenekan aksesi refugee convention kalau gak salah dan protokolnya tapi di tengah kita belum yakin gitu bahwa soal burden dan sebagainya gitu dan sebagainya jadi waktu itu usulannya oke kita bikin SOP atau namanya protab Kemenlu yang menginisiasi tahun 2010 dan sebagainya dan kemudian ini jalan tengah karena kita tidak meratifikasi gitu jadi ada kompromis seperti itu di Kemenlu tapi di Kemenlu pun ada juga suara yang prefer ke ratifikasi jadi beragam kita tidak meratifikasi itu sangat apa namanya apa namanya perdebatan multi aktor gitu yang kita gak bisa bilang bahwa semua orang gak sepakat ratifikasi atau gak semua orang sepakat ratifikasi termasuk di aktor pemerintah gitu nah perjalanannya panjang 2010 2014 cukup panjang dan waktu itu masukkan banyak teman-teman NGO banyak ada prinsip non-revolvement di beberapa draft itu sangat eksplisit tapi ketika dinegosiasikan dengan kementerian dengan sebagainya kemudian banyak penolakan ada kompromi dan sebagainya tapi sampai 2014 itu deadlock gitu nah pas krisis baru semua orang membuka kayaknya memang kita perlu deh aturan ini gitu sehingga krisis Rohingya atau Rohingya di Indonesia itu yang mungkin kita kenal 2015 lah ya tapi sebelum itu sudah ada itu memang satu apa fenomena yang kita betul-betul merespon itu gitu dari awal sehingga kita bahkan sampai punya pada akhirnya mengadopsi kerangka hukum yang sangat operasional walaupun tidak selalu operasional kita akan lihat bagaimana ada loophole-nya juga untuk menangani mereka terutama pada konteks migrasi berdasar dari jarum laut gitu sana jadi perpres sangat mengadres bagaimana gelombang pengungsi lewat laut ya walaupun dulu niatnya semua termasuk yang lewat diplomatic asylum bukan hanya territorial asylum tapi juga diplomatic asylum kemudian juga yang lewat bandara semua dulu diadres tapi komprominya akhirnya lebih terdiktikan ke sana tapi yang bagusnya adalah dia mengadopsi definisi pengungsi dari konvensi 51 gitu dan cukup unik di Indonesia istilah pengungsi itu di PR press ini itu juga termasuk asylum seeker ini membantu juga sebenarnya teman-teman UNAI CR untuk tidak fokus pada RASD yang sangat lama sekali jadi jadi mereka diregistrasi kemudian mereka istilahnya bukan istilah kartu pengungsi ya pokoknya kartu UNHCR kalau sekarang tapi untuk pengungsi-pengungsi yang memang dari profilnya itu dari negara yang origin country pengungsi seperti rohinya mereka akan dapat lebih mudah kartu UNHCR dibanding misalnya pengungsi dari Amerika Serikat yang hampir tidak ada konflik jadi definisi pengungsi yang tidak membedakan antara yang sudah punya status atau yang sedang klaim suaka ini juga sebenarnya cukup memberikan nuansa baru untuk penanganan pengungsi Indonesia dan ada clear betul untuk darurat di laut memang itu harus direspon ada distress call di laut terutama dikoordinasikan oleh badan besar nasional itu memang harus merespon dengan tujuan memang menolong bukan menghalau saya ikuti pasal 9 walaupun ada juga dari pasal 5 sampai 9 tindakan-tindakan darurat ini yang harus dilakukan memang ketika dia sudah masuk ke teritori Indonesia jadi narasi-narasi menolak itu kontrari sekali dengan dasar hukum kita yang setidaknya kalaupun tidak human right based approach yang hard tapi nuansa voluntary humanitarian approach nya ada sangat kuat sekali kemudian ini juga mengadopsi secara implisit prinsip non-reformance sebenarnya kalau kita lihat pasal 13 bagi pengungsi atau bagi yang orang yang ditemukan kemudian mengaku sebagai atau menyatakan sebagai pencari suaka itu harus direfer ke UNHCR jadi pasal 13 itu clear sebenarnya walaupun tidak disebut non-reformance tapi itu tidak boleh dibalikin karena sudah ada di teritori kita jadi memang harus kita tangani dia juga mengatur soal penampungan ini mungkin salah satu masalah di Pemda itu disebut menentukan lokasi tapi seperti ada tafsir bahwa Pemda itu menangani semua jadi ini yang khawatir ditafsirkan bahwa ini Pemda mengurus pengungsi termasuk pendanaan dan sebagainya padahal tidak ada dimungkinkan mungkin ya dari APBD tapi telepres sebenarnya tidak menegasan secara pasti APBD itu memang bisa atau harus digunakan enggak dan prakteknya enggak ada misalkan lihat beberapa kutip orang-orang secara saya dengan arah sumber pejabat yang melolak pengungsi di Aceh jadi enggak ada saya enggak tahu dari mana asalnya informasi bahwa duit penanganan pengungsi itu dari pemerintah APBD itu disinformasi sekali bisa dan sebenarnya saya juga mendorong karena ya tadi kewajiban kita kan kepada setiap orang tapi sampai saat ini enggak ada uang yang secara khusus dialokasi setahu saya yang ada itu satu-satunya mungkin ya itu di tanggap darurat pengungsi kalideres di Jakarta itu pun banyak bersampur dengan sumbangan dari masyarakat dan para filantrofis jadi enggak sih kalau dibilang membebani keuangan negara enggak ada sampai sekali kesana udunan NGO bahkan ya dan sebagainya itu kuat sekali nah mungkin ini ketentuan yang seperti pertanggung jawaban pemda sejawaban ini yang enggak terlalu clear di PRP salah satunya kemudian juga pengamanan oleh Pordi dan sebagainya ada peran Rudenim itu sebenarnya cukup clear tapi memang ya substansi PRP ini tidak menanggalkan sebenarnya apa sih hak-hak mereka secara minimum gitu yang lebih pasti lah hak atas pendidikan buat anak dan sebagainya tapi senangnya dalam praktek banyak kebijakan pemerintah gitu yang mendorong ke sana gitu ada SE tentang penerimaan anak-anak berifugi sekolah SE tentang vaksin COVID jadi sebenarnya saat ini pemerintah kita cukup oke sebenarnya gitu stress hold lah gitu jadi kalau ada penolakan gitu apalagi dari yang punya otoritas punya otoritas keilmuan atau apa atau memjasifikasi masyarakat saya bingung gitu ini ingin maksudnya apa karena cukup baik sebenarnya pemerintah kita cuman kita ingin lebih ini lebih teratur lah gitu dan pemerintah juga merasakan PNP 125 ini masih banyak kekurangan nanti saya lihat akan ada sedang ada agenda untuk merevisi ini ke depan nah di level lebih praktis ini ada peraturan BNPP Badan Nasional pemberian pertolongan kita kenalnya Basarnas ya ini turunan dari Perpres untuk melakukan penanganan darurat dalam kondisi darurat di laut di wilayah RI dan ada clear sebenarnya apa yang dilakukan oleh setiap aktor jadi PEMDA memang tidak mengeluarkan uang tapi ada teknisi kapal untuk memperbaiki dan sebagainya itu ada lah kemudian ada beberapa aktor juga kayak Kementerian Kesehatan dan sebagainya untuk kondisi kesehatan gitu kira-kira apa Pertamina gitu jadi detail sekali yang mengarahkan bagaimana kewajiban dalam kondisi darurat Rescue at sea itu memang jalan gitu sebagai kewajiban minimal kita lah gitu ya sebagai negara non-pratifikasi gitu yang mengikat memang non-reformer fokus pada keadaan darurat gitu dan ini kewajiban minimal sekali negara lain banyak yang lebih dari itu ya libanon apa namanya Saudi Arabia bahkan banyak sekali non-signatory states yang lebih sekedar non-reformer bukan hanya Indonesia dengan populasi pengungsi yang lebih besar gitu dari Indonesia nah ini sedikit ya yang saya tahu juga di beberapa riset maksud teman-teman ada ripot dari teman-teman di Suwaka kemudian dari wawancar saya dengan Satgas di Nasional di Satgas lokal gitu ya jadi umumnya penyelamatan ini memang bukan oleh pemerintah di awal karena memang nelayan Aceh gitu yang berdasarkan hukum lautnya ini ada beberapa teman juga mungkin disini yang fokus di hukum adat Aceh untuk penolongan itu dan koordinasi dengan apa Basarnas gitu ya itu sampai tahun 2020 lah gitu yang kedua pendanaan itu memang dari organisasi internasional secara umum di Indonesia ya kalau untuk tanggap darurat di Aceh itu ada swadaya dari CSO lembaga-lembaga filantropi ya ya organisasi internasional juga donatur masyarakat ya dikoordinasikan di Satgas mereka gitu jadi Satgas loksusunawe kalau saya yang suatu saya waktu itu besok loksumawe ya nah tapi 2020 ini unik karena penyelamatan 2020 terakhir aparat keamanan membawa ini jadi kasus smuggling kan dan ada nelayan empat saya lupa tiga apa empat dan satu orang rohinya juga yang kena tindak pidana penyelurupan manusia gitu karena memang ada uang yang diterima tapi ada motif yang berubah gitu ketika menyelamatkan saya sempat menulis disini bagaimana pemerintah atau pengadilan pun sangat formalistik melihat kasus ini dan ini menjadi trauma sebenarnya buat melayan Aceh yang saya dengar yang saya dengar di lapangan mereka takut dipidana gitu dipidana karena menyelamatkan sehingga kalau melihat praktek 2001 disini itu tidak ada lagi hampir tidak ada yang ditarik langsung oleh nelayan ya kayaknya kalau gak salah ya tapi memang selalu dengan pemerintah memutuskan dulu dan sebagainya dan sebagian besar sudah ada atau sudah mendarat gitu sudah terdam atau sudah ada di dekat pantai jadi ya ini yang saya khawatir pendekatan kita terlalu kuat pada people smuggling yang sebenarnya kalau di Indonesia kasus-kasusnya banyak mengarah kepada orang lapangan yang memang mereka itu profilnya miskin tidak punya pekerjaan tetap dan sebagainya jadi bukan juga sindikat di belakangnya jadi ngeri juga yang membuat orang jadi takut untuk membuat melakukan tugas kemanusiaan sebagai manusia agak ngeri di 2001 misalnya ada Satgas Nasional yang memutuskan waktu itu apakah kita menarik atau enggak dan uniknya ini terjadi di International Waters dan saya senang sekali karena waktu itu yang dilihat adalah kondisi pengungsinya yang waktu itu memang sudah sangat parah ya walaupun banyak drama dan sebagainya yang seperti dikasih bantuan mereka apa namanya diperbaiki kapalnya enggak mau dan sebagainya tapi saya pikir ketika kita dalam kondisi seperti ini seperti tadi kata Bu Ira mengatakan apapun akan kita lakukan untuk menyelamatkan diri jadi banyak di Eropa itu terkenal dengan membuang paspor dan sebagainya tapi mereka supaya bisa masuk aja tapi intinya yang harus kita lihat adalah konteks kenapa mereka sampai bermigrasi siapa yang mau bermigrasi sebenarnya dengan cara-cara yang membahayakan kalau memang tidak sangat betul-betul untuk menyelamatkan nyawa ini saya lihatkan beberapa kutipan wawancara yang pertama ini dengan satu pejabat di Lok Sumawi kita tidak bisa menggunakan anggaran jadi bantuan itu dari donatur dan sebagainya semua kita catat kita gunakan bahkan kadang-kadang kalau misalnya awal-awal uang dari IOM belum bisa untuk bayar listrik mereka pakai dari uang itu jadi sebenarnya enggak menguangi APBD sampai saat ini kemudian kebutuhan dasar juga kalau di Camp Lok Sumawi itu ditangani secara bersama-sama kebanyakan juga intinya tidak dari uang publik nah yang ngeri itu sekarang ini tadi juga ada penolakan tadi ya waktu saya datang ke sana kebetulan ada pengungsi dari Biren pengungsi yang terdampar di Biren dan waktu itu agak berbeda dengan yang sebelumnya apa namanya ada lempar tanggung jawab jadi pemerintah Biren tidak mau kemudian diputuskan di Satgas Nasional kemudian di Satgas Nasional direkomendasikan tetap di Lok Sumawi karena Lok Sumawi yang kemnya ada di sana tapi menurut Lok Sumawi setelah diskusi dan sebagainya jadi mereka memutuskannya bukan dengan Satgas kalau untuk keputusan strategis tapi dengan Forkominya yang di situ juga kuat sekali beberapa sangat dominan aparat keamanan seperti TNI dan sebagainya di Forum Forkominya dan memutuskan tidak mau menerima jadi ada lempar tanggung jawab sudah mulai dan sebagainya dan setelah itu baru mulai ada kasus-kasus penolakan ke sana dan sebagian sudah ditampung lagi di Lok Sumawi yang dari Biren itu sebagian sudah didistribusikan ke community community host kalau tidak salah di Tanjung Pina atau di Medan jadi tidak ada di Aceh itu hanya tanggap darurat sebenarnya jadi tidak ada community host di sana jadi kalau dalam jangka panjang mereka akan didistribusikan ke tempat-tempat yang punya community host di bawah IOM nah ini saya ingin soal kecembuluan sosial dan khawatiran saya soal konflik sosial jadi saya melakukan sistematik literature review saya kumpulkan segera 150 artikel dan sebagainya soal-soal dan menemukan beberapa jadi soal gesekan diantara masyarakat itu itu dari dulu sebenarnya dari 2015 jadi ini problem yang dimanapun terjadi ketika ada host society ada settler ada pendatang nah tapi dulu arahannya mereka bagaimana memberijing ini menjadi harmoni dan sebagainya karena perbudayaan dan ya tadi mereka kan tidak teredukasi dan sebagainya jadi kita ekspektasi yang terlalu berbesar berarti bahwa mereka sama dengan tidak bisa tapi yang harus dilakukan adalah menjebatani gap cultural gap dan sebagainya bukan dengan memperkeru suasana ke sana jadi ada tulisannya ini saya lihat ada Bu Yulia Rina Wijaya kemudian ada tulisan Ance Misbah kalau mau baca tulisan ini bagus sekali bagaimana kemudian hospitality itu di Indonesia itu lebih cenderung kepada charity tapi ketika sudah masuk ke dalam integrasi sosial dan sebagainya itu sangat rumit sekali dan masalahnya adalah hampir tidak ada jembatan dari pemerintah kan biasanya yang melakukan tugas menjebatani perbedaan itu harusnya pemerintah dan itu yang harus dilakukan pemahaman masyarakat tentang pengungsi dan sebagainya nah kesemburuan itu sosial itu ada dan sebagainya tapi kita tidak bisa membenarkan ini juga jadi sebagai pembenaran untuk mengembalikan mereka ke asal mereka dan sebagainya saya khawatir kalau ini dibiarkan bisa terjadi konflik sosial kita pernah menyaksikan konflik pendatang dan orang orang asli bukan hanya antara warga negara Indonesia dengan orang asing kita pernah menyaksikan konflik bagaimana suku Dayak dengan orang Madura dan sebagainya gitu ya saya gak saya gak mau juga negara kita sampai negaranya absen gitu untuk menyelesaikan konflik-konflik seperti itu jadi kita mesti aware kalau ini dibiarkan respon apa yang akan terjadi itu sangat unpredictable dan ada seribu sekian rohinya di Indonesia saya gak kebayang harus berkonfrontasi dengan masyarakat lokal yang yang kena ya ya masyarakat juga gitu ya jadi mungkin peran pemerintah ya menurut saya yang bisa menjembatani hal ini agar tidak terjadi konflik sosial gitu kira-kira ini rekomendasi ini juga satu problematik sedikit saja biasanya di Aceh itu penanganan pengungsi banyak yang merespon itu di tingkat kabupaten kota gitu dan sekarang sudah mulai lihat apa namanya lempar-lemparan gitu ya tapi mungkin harusnya dikoordinasikan di level provinsi gitu kesana dan sudah mulai sekarang merintah Aceh level provinsi sudah punya Satgas 2013 ya tapi mudah-mudahan ke depan mereka bisa lebih mengkoordinasikan penanganan pengungsi di kabupaten kota sehingga gak ada tadi istilah waktu itu kan sempat didorong kan didorong disini kemudian mampir kesebelahnya gitu dan sebagainya gitu jadi betul itu akan membebani masyarakat betul karena pemerintahnya seperti kurang siap gitu untuk menangani ini jadi kesiapan pemerintah dari nasional sampai kalau di Aceh mungkin level provinsi itu harus lebih berkuat karena saya gak tahu isu penyelundupan manusia kan dari dulu ya dari Bangla sekarang jalur barunya seperti itu Bangladesh Indonesia Malaysia tapi kenapa minimal tiga negara ini tidak berbicara saya pikir kalau ini bisa berbicara saya senang kalau yang dikatakan opasi gitu ASEAN bisa merespon tapi saya saya tidak saya tidak optimis tapi minimal tiga negara ini atau mungkin dengan melibatkan Myanmar karena Myanmar 2017 punya perjanjian bilateral dengan Bangla untuk melakukan repatriasi voluntary repatriations dan lucunya ini saya gak tahu sponsornya adalah RRC Cina yang mensponsori pembangunan desa-desa baru makanya asumsi saya ada soal land grabbing dan sebagainya kuat sekali gitu jadi mereka sudah 2017 tapi alot ya untuk repatriasinya tapi sekarang masih berjalan lah proses kesana nah yang ketiga mungkin kita harus meninjau ulang revisi perpres perpres kita lah yang Kemenpol Hukam juga sudah mengagendakan ini tapi mungkin perlu waktu lah untuk saya pikir juga perlu melibatkan masyarakat civil society dan sebagainya agar bisa lebih mengadres kondisi lapangan jadi kalau saya bayangkan revisinya lebih bottom up yang diadres atau efektivitasnya bisa lebih bagus gitu ketika disahkan revisi ini saya pikir itu terima kasih mudah-mudahan nanti diskusinya masih ada waktu untuk diskusi oke terima kasih Pak Bilal atas tambahan-tambahannya menarik tadi terutama temuan soal sudah adanya konflik sosial dan potensi ini semakin tereskalasi ini waktunya sudah sangat mepet sebelum tanya-jawab saya undang beberapa orang disini sudah hadir Pak Ravendi Yamin beliau adalah First Indonesian Representative untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights barangkali Bapak mau menyampaikan poin addressing Pak Ravendi kami persilahkan baik-baik terima kasih moderator terima kasih Unpat dan Pak Hamia saya cuma mau nambahin sedikit saja dari paparan yang pertama sama Prof. Sigit bahwa selain konvensi-konvensi HAM yang kita sudah menjadi negara pihak kita juga punya satu global commitment di dalam apa yang disebut sebagai Global Compact and Refugees jadi memang abad 21 tentang migrasi itu antaranya soal refugee dan makanya Indonesia melalui Komisi 1 dia bikin statement dalam forum tersebut 2018 bahwa Indonesia akan aktif menjalankan program-program responsibility sharing dan burden sharing jadi itu saja bahwa ini adalah satu komitmen yang sedang dijalankan jadi kalau ada narasi menolak itu sangat bertentangan dengan komitmen kita sendiri jadi yang kedua yang mau saya sampaikan untuk kerjasama regional itu memang dicoba melalui ICER ASEAN International Commission of Human Rights membahas isu ini dulu baru mulai tahap pembahasan tapi yang paling penting di dalam persoalan responsibility sharing ini tentu harus melibatkan apa yang disebut sebagai son visi yaitu kerjasama keamanan internasional jadi walaupun pendekatannya kerjasama keamanan internasional tapi kalau bekerjasama dan di-empower dengan ICER maka saya kira itu akan akan menjadi apa yang mungkin bisa menjadi suatu solusi regional tentang persoalan refugee ini di Asia Tenggara saya kira itu saja terima kasih Mas Bilal juga itu presentasi terakhir bagus sekali terkait dengan potensi konflik segala macam itu kan sebetulnya hal yang bisa dimanage harusnya bisa dimanage oleh pemain tanpa pusat dan pemain tanpa daerah terima kasih terima kasih Pak Raffendi atas poin-poin pentingnya yang diingatkan kepada kami selanjutnya saya buka sesi tanya-jawab barangkali bisa dua sesi kayaknya ya masing-masing sesi tiga pertanyaan dulu silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau oh iya disini ternyata sudah ada Pak Atif juga Profesor Atif Latif Ulhayat Bapak kami undang Pak barangkali bisa menyampaikan poin-poin tertentu Pak Atif kayaknya belum siap ya kita ke penanya dulu kali ya ada Pak Atif Mangga Pak Atif ya saya mengikuti bagian akhir tadi karena baru saya gabung 20 menit terakhir ya jadi tadi saya menyimak yang presentasi terakhir dari Prof Sigit kemudian dari Profesor Bilal dari Leiden jadi kalau saya menyimpulkan dengan basis teoretis filosofisnya bagaimanapun masalah Rohingya ini khususnya dan pengusir pada umumnya adalah humanity dan Indonesia kan tadi disampaikan oleh Prof Sigit kita sudah mengetahui kita bukan peratifikasi dari Refugee Convention bahkan juga aturan internal kita juga diakui belum sepenuhnya memadai akan tetapi basis humanity itulah yang menjadikan Indonesia itu harus memperlakukan dan menjadi bagian dari penanganan pengungsi termasuk Rohingya dan kita kan sudah punya Presiden dulu menempatkan pengungsi Vietnam di pulau Galang dan saya bertemu dengan mereka di Australia menjadi orang-orang yang sukses dan sangat-sangat berterima kasih kepada Indonesia dan di benak mereka itu ketika disebut Pulau Galang itu seperti sambungan nyawa bagi mereka jadi ingin saya katakan bahwa humanity adalah philosophical basis dari penanganan masalah pengungsi itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Atif kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya disini sudah ada Pak Hanum Bapak atau Ibu Hanum Arifania kita dua dulu silahkan Hanum baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore buat semua maaf saya baru setengah jam yang lalu bergabung saya Hanum Alhamdulillah selama ini saya tergabung di Yasan Getanya untuk pendampingan pengungsian dari 2015 saya sudah konsen terhadap isu-isu pengungsi khususnya Rohinia di Aceh Nah Yasan Getanya juga terlibat aktif di waktu di Gandapura waktu pengungsiran dan sekarang di kem ex-imigrasi di Puntet yang lebih kurang ada 500 sekian pengungsi nah kali ini saya tidak berbicara politik saya tidak berbicara apapun takut nanti karena ini bukan domen Yasan Getanya cuman yang mau saya katakan sekarang begitu memprihatinkan kondisi dengan 500 ada ibu hampir 8 bulan bayi balita dan dan sangat tidak layak begitu dengan tidak prikemanusiaan memang IOM dan YONCR mereka memang tidak mempunyai power juga untuk menentukan lokasi ternyata kan ada di lokasi Blangado saya juga tidak mengerti apa unsur politik karena di Blangado itu 2015 memang shelternya sudah prikemanusiaan sudah memang luar biasa bagus tinggal di renov saja sedikit cuman saya tidak tahu berbicara politik segala macam tapi saya pikir disini saya yakin ada pemengku kekuasaan atau ada kawan-kawan yang memang mengenal level pusat itu tolong dari vokasi biar mereka ini tidak berlama-lama disini mereka bisa dipindahkan ke Blangado memang itu kan domennya PJ Bupati HC Utara jadi saya yang setiap hari ke kem memang gimana ya sudah tidak sanggup melihat bagaimana kebutuhan mereka juga tidak terpenuhi 2015 itu makanan itu maaf ya bisa dibuang-buang sangking banyaknya yang membantu tapi sekarang itu yang ada hanya YKMI lembaga lokal YASAN Getanyo PMI kalau PMI mereka fokus ke medis jadi YKMI itu kan dengan UNHCR kalau YASAN Getanyo ya kita sementara ini memang fokus ke perempuan dan anak nah juga YASAN Getanyo lebih ke edukasi dan MHPSS cuman gini kita gak bisa bekerja dulu edukasi dan MHPSS sampai kebutuhan mereka cukup terpenuhi mereka tidur saja di dalam arun kan 3 meter itu ya satu orang secara aturan yang normal nah sekarang mereka tidur apalagi ibu hamil miris tidurnya itu kakinya itu harus dilipat karena di bawahnya ada kepala-kepala yang lain dengan anaknya tiga gitu yang bayi yang kalau gatal-gatal sudah terbiasa dengan keterbatasan obat-obatan sangat miris memang tidak layak kondisi apalagi kalau hujan itu becek jadi itu saja mungkin disini ada yang bisa inilah mengavokasi biar mereka segera dipindahkan ke tempat yang lebih layak walaupun memang tadi dikatakan Aceh itu tidak bisa menerima secara pengungsi disini permanen tapi selama ini penanganan pengungsi kalau saya lihat seperti pemadam kebakaran di saat ada pengungsi ayo kalau dulu ya prima dona pengungsian 2015 sangat prima dona tapi sekarang dengan isu tapi saya sepakat bahwasannya sekarang yang berkembang di Aceh itu ngapain bantu pengungsi ngabis-ngabisin uang negara ngabis-ngabisin uang daerah Aceh sedangkan Aceh masih miskin nah mereka kan gak tahu seharusnya itu bukan tidak ranahnya pemerintah hanya pemerintah menyediakan lokasi gitu lokasi tempat mereka nah itu yang harus kita klirkan di masyarakat agar jangan terjadi simpang siur ditambah lagi dengan media maaf ya media sekarang independensi itu dipertanyakan kalau untuk di Aceh kadang-kadang yang dia sampaikan dia menanyakan ke pengungsi tanpa translator waktu mungkin lihat gak viral yang makan pengungsi makan terus media katakan lihat ini Rohinia gak mensyukuri udah dikasih makan minta banyak padahal maksudnya dia saya udah tanyakan dengan penerjemah ini ini kalau kami makan seperti ini sedikit kalau bisa ditambah ya dengan bahasa dia tapi akhirnya yang diviralkan ya udah lain lagi termasuk juga pengungsi Ronia gak sadar membuang-buang makanan di laut dilempar udah dikasih dicampak ternyata realita yang ada si ibu tersebut salah satunya kenapa dia membuang kotak mie instan setelah diberikan rupanya anaknya diusir paksa ditarik sampai anaknya terjatuh di laut itu sampai terpental anak tersebut jadi karena si ibu kesal begitu dikasih dia makanan dia gak terima lagi karena anaknya itu sudah dilakukan kekerasan jadi hal-hal seperti itu media itu tidak menjelaskan mendetail jadi ini media sangat berperan terhadap isu-isu yang dia sampaikan mungkin itu aja dari saya selaku volunteer di kembong yang sampai sekarang kami masih stay di pengungsian terima kasih semua mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah terima kasih terima kasih Mbak Hanum atas info penting tadi silahkan selanjutnya ke Arifania terima kasih Pak Adnan atas kesempatannya selamat sore Bapak dan Ibu sekalian mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Arifania saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum 4 juga mungkin ingin sedikit bertanya ini murni rasa penasaran saya dan juga ingin mengetahui pandangan dari Bapak dan Ibu pembicara apabila tadi kita melihat dan mendengar informasi dari para pembicara bahwa beberapa negara di dunia pun saat ini memang belum ratifikasi konvensi pengungsi 1951 Indonesia juga bahkan merupakan salah satu dari negara tersebut yang belum ratifikasi konvensi ini mungkin pertanyaan saya sederhana bagaimana pandangan Bapak dan Ibu apakah apa yang menyebabkan kemudian Indonesia dan beberapa negara lain di dunia ini belum ratifikasi konvensi ini karena dari yang saya lihat dari berbagai media sosial atau berita-berita juga sebetulnya akar permasalahan atau mengenai pro dan kontra penerimaan penolakan pengungsi rohingnya ini sejatinya salah satunya adalah karena Indonesia belum ratifikasi konvensi pengungsi ini jadi ada yang bilang karena Indonesia belum ratifikasi maka tidak wajib untuk menerima dan lain sebagainya dan mungkin Indonesia juga mempunyai kedaulatan untuk tidak sepenuhnya menerima para pengungsi tersebut dan lain sebagainya mungkin seperti itu jadi bagaimana atau apa pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan belum diratifikasinya konvensi ini bahkan Indonesia dan juga tadi Thailand berdasarkan informasi dari Ibu Ira juga belum ratifikasi meskipun sudah memiliki mekanisme yang establish untuk menangani para pengungsi ya mungkin itu pertanyaan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih oke terima kasih Arifania ini ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat biar saya bacakan aja dari Rizka Rahmah atau Rizka Rahmah mau menyampaikan sendiri saya bacakan aja ya pertanyaannya adalah mengenai wacana pembentukan badan atau mekanisme khusus dari pemerintah untuk menentukan status pengungsi apa kira-kira prekondisi yang harus dimiliki oleh Indonesia untuk bisa membangun mekanisme tersebut terlepas dari sudah diratifikasi atau belum konvensi 1951 itu mungkin dua pertanyaan sama satu pendapat dari Ibu Hanum saya ke para pembicara untuk menanggapi mungkin kita balik ya dari Pak Bilal dulu siap saya silahkan mungkin ada tadi tiga penanggap ya Pak Nani ya mungkin saya ke Mbak Rizka dulu ya ini juga temuan kita ya dengan Bu Ira dulu saya 2016-2017 ya Bu Ira kita punya riset project disini dan dan waktu itu komparasi juga di negara-negara ASEAN kita menemukan ada salah satunya Thailand ya tapi di Thailand 2017 itu baru ada keputusan di kabinetnya karena mereka parlementer ya kemudian disuspen agak lama baru kayaknya 2020 ya mulai jalan dan mulai bagus sekarang apa namanya ya terlepas memang istilahnya bukan pengungsi ya mereka lebih saya gak tahu kenapa terminologi matters dan saya bersyukur kalau soal terminologi di Indonesia lebih bisa menerima kalau di Thailand itu matters banget dan mereka sudah mulai melakukan screening itu apa namanya dengan termasuk konsekuensinya ada hak dan sebagainya kalau untuk Indonesia saya pikir karena kan sebenarnya kita menentukan status itu kan tanpa perlu meratifikasi bisa gitu itu kan apa kekuasaan tradisional negara kan untuk suaka gitu untuk suaka jadi bisa saja tapi menurut saya ada badannya tapi yang harus pertama kali menurut saya di pertimbangkan adalah soal kapasitas kita untuk melakukan screening itu gitu siapa dalam kemudian kemudian jangan sampai seperti Kamboja yang meratifikasi tapi kemudian ini disalahgunakan untuk banyak menolak gitu dan bahkan UNHCR itu sampai gak bisa setahu saya ya berapa tahun lalu untuk bisa melakukan appeal dari UNHCR itu bahkan gak dianggap dan sebagainya tapi ada paradigma itu yang harus dibangun bahwa memang kita punya sistem yang ya tadi bukan hanya regulasi tapi juga aparatnya dan perspektif aparatnya untuk menentukan itu karena kalau misalnya ditentukan kita melakukan tapi pemahaman aparatnya belum gitu ya belum bisa sampai ke sana misalnya yang khawatir justru malah menutup akses itu untuk apa namanya penentuan status gitu jadi itu pertama kali sih yang lain-lainnya tentu saja banyak ya kapasitas misalnya ini dikasih ke imigrasi imigrasi sekarang kan di undang-undang imigrasinya mau mengusulkan dia menjadi lembaga kementerian ada efisi inestetik efisi undang-undang imigrasi tapi masih di level ini lah pembicaraan belum sampai ke pembicaraan formal tapi sudah ada naskah akademik dan sebagainya ada 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 usul tersebut ya mungkin bisa tapi apakah imigrasi atau ada siapa yang terlibat gitu karena imigrasi tidak punya banyak pengalaman segera kan untuk melakukan ini gitu nah ini juga jadi pertimbangan yang lain jadi itu ajak apa ajak kita perlu diskusi banyak sekali dengan melibatkan lembaga yang terkait yang kedua soal kenapa kita gak meratifikasi Arfian Mania jadi kalau tesis secara umum ya itu ada istilah eurocentrik dari apa namanya refugee convention karena itu dibentuk untuk menangani konvensi pengusaha-pengusaha Eropa dulu di berang dunia ke sana jadi negara negara-negara South gitu seperti Indonesia negara Timur itu menganggap itu bukan masalah kita gitu kita waktu itu sama sekali gak terlibat tapi bahkan yang terlibat pun seperti Saudi Arabia dia punya pandangan lain gitu kesana itu eurocentrik tapi sekarang-sekarang sudah banyak juga yang menchallenge itu dengan perubahan sikap kita ya seperti negara-negara South itu di kita misalnya Indonesia bikin perpres Thailand bikin screening mechanism gitu jadi ada istilah protection without ratification atau accession ini ada proyek dari teman-teman di Universitas Oslo namanya kalau mau cari di antara namanya beyond project proyek soal bagaimana non-signatory state itu merespon tanpa meratifikasi saya sedikit terlibat di sana dari berangkat hasil riset saya waktu ketemu soal pembentukan meneliti soal pembentukan perpres jadi bukan hanya soal eurocentrik sebenarnya tapi ada soal yang pasti yang juga umum soal economic burden kalau misalnya kita notifikasi kemudian apa namanya kira-kira itu akan menjadi beban kita walaupun saya sempat dengar juga pendapat pasti gitu jangan-jangan kalau kita jadi anggota negara ratifikasi orang gak mau kesini bisa jadi ya karena kita dianggap misalnya dari Pemisi Timur Tengah yang memang kita negara yang tidak makmur jadi mungkin untuk bisa mengejar hidupan lebih baik juga agak susah nah ini juga menarik yang kedua saya menemukan ada ego-ego sektoral antar kementerian yang sangat tinggi yang tadi-tadi saya bilang jadi waktu agenda ratifikasi pengungsi itu masuk ke dalam ranham itu ada orang pemerintah yang sepakat ada ada juga yang dari Kemenlu tentu saja ada Komnas HAM dan sebagainya tapi ego sektoral antar kementerian itu kuat sekali dan itu yang paling banyak yang menolak sehingga itu gak jadi ketika saya menemukan waktu melihat undang-undang imigasi waktu dibuat ada sentimen agak ngeri bukan ngeri tapi memang itu wajar sebagai negara bekas penjajahan ada sentimen anti asing agak melekat bahkan di pemerintah kita di politisi dan sebagainya tapi ada juga yang tidak tapi sentimen ini cukup kuat waktu bikin undang-undang imigasi juga agak kelihatan saya teliti wawancara dengan beberapa key actors juga kelihatan tapi akhirnya komprominya yaudah kita tangani kalau dalam keadaan darurat gitu-gitulah tapi ya ini bergeser ke sini jadi saya pikir sepanjang kita bisa memberikan proteksi efektif kepada mereka menjaga juga hubungan dengan masyarakat lokal juga baik karena cembuhan sosial itu agak fakta ya tapi apa namanya bukan berarti kita harus menyalahkan satu kelompok gitu tapi ini perlu dimanjajikan dengan baik misalnya satu kritik adalah IOM itu memberikan apa namanya semacam biaya bulanan itu ke semua pengungsi gitu selepas mereka rentan atau tidak secara ekonomi gitu nah ini kan agak ngeri kalau misalnya mereka nggak rentan secara ekonomi dia punya uang banyak kan terus masyarakat lokal misalnya diatasi uangnya sedikit misalnya gitu terus mereka jual-jual barang HP ganti itu kan ngeris nah itu juga pendekatan kepada pemberian bantuan dan sebagainya esensi pengennya mereka boleh bekerja tidak diberi bantuan boleh bekerja tapi pada seksor rektor tertentu yang ya kita jajaki lah supaya tidak ada konflik dengan masyarakat lokal gitu ya kesana gitu hingga mereka tahu mereka tuh orang biasa juga gitu bekerja saya dimakan nggak orang yang diberikan ini kasih uang khusus dan sebagainya kami nggak dapet sementara warga lokal miskin gitu nah seperti itu yang terakhir saya ke Bu Anu saya juga ikut sehapun saya jauh ya tapi saya mengikuti dan saya membayangkan teman-teman di lapangan menyaksikan itu gitu dan sedih sekali sebenarnya mendengar kabar penolakan gitu ya apalagi banyak perempuan dan wanita gitu ya dan ibu hamil dan anak-anak mudah-mudahan ini nggak berlanjut terima kasih Pak terima kasih Pak Bilal kesempatan berikutnya ke Prof Sigit Bapak masih di sini baik terima kasih Pak Adnan saya berpikir kalian saya kira ada dua penanyaan saya mulai dengan yang kedua dulu aja pertama ini kan ada pertanyaan yang memang sangat krusial untuk kita bicarakan terutama adalah mengenai bagaimana sih sambilnya dari yang terakhir gimana mungkin nggak Indonesia itu membentuk badan penentuan status pengungsi atau lembaga yang punya otoritas untuk menentukan siapa yang diakui sebagai komisi dan siapa yang tidak seperti yang tadi dikatakan pada dasarnya hukum internasional itu bersifat komplementer lengkap jadi sebenarnya seperti dikatakan Pak Bilal tadi mungkin-mungkin saja sah-sah saja kalau negara itu bahkan tanpa praktifikasi pun boleh untuk membuat lembaga yang namanya membangga penentuan status pengungsi atau regional status determination cuma kebetulan memang negara-negara yang melakukan pembentukan itu adalah negara yang tidak meratih dikakui kenapa? karena tersedia persendur manual dan sehingga lebih mudah kenapa apa namanya ini tidak mudah bagi negara yang tidak meratih dikakui seperti tadi saya jelaskan refugee status determination itu adalah sebuah proses international education jadi seperti proses dalam tarif itu litigasi ada hukum acaranya ada lembaganya bahkan ada guideline ada manualnya sehingga ketika proses itu dilakukan tentu ada sumber dayanya ada regulasinya ada prosedurnya bahkan ada institusnya bahkan ada standarnya yang harus dipraktekan karena kalau tidak bisa jadi justru kalau tidak sesuai dengan standar yang universal bisa jadi akan menimbulkan persoalan kereguititas bahkan kecaman seperti yang dari bukan kereguitan buja nah sehingga memang cara yang paling pragmatis adalah negara itu meratifikasi atau melakukan aksesi terhadap konvensi jenewa dan protokol New York lalu menggunakan guideline yang ada yang sudah dipraktekan oleh masyarakat internasional termasuk UNAD yang tentang review status de-communication kenapa karena itu ada ada trainingnya ada ofisernya yang harus diperkerjakan karena itu adalah suatu proses akudivasi yang dalam relatif komplikatif untuk menangani persoalan karena misalnya begini kalau ada orang datang lalu mengaku orang dari roh jam itu tidak otomatis bahwa itu klaimnya itu bisa di akui karena harus diuji dulu kredibilitas klaimnya diuji dulu dengan informasi di negara asalnya diuji dulu kredibilitas klaimnya dan yang lain itu adalah international identification yang tidak gampang seperti yang dibayangkan orang karena itu ada tapi prinsipnya adalah mekanisme itu mungkin saja selama kita punya kapasitas punya sumber daya punya institusi punya regulasi dan punya political willingness nah itu yang lalu yang pertanyaan berikutnya Mbak Arief Saat ini ada sekitar 100 mungkin 152 153 negara yang sudah ratifikasi atau melakukan aksesi konvensi jenewa dan protokol artinya bisa jadi lebih dari 2 per 3 masyarakat ini apa sih yang menyebabkan negara tidak meratifikasi bagian tidak disebutkan oleh Mas Bilal ada ekosektoral dan ada mungkin juga sentimen anti-barat karena persoalan atau instrumen dari suatu manusia itu bagi negara-negara Asia seringkali dipandang ini adalah satu proses vertenai standar jadi standar yang berasal dari Eropa dari masyarakat meskipun tidak sepenuhnya itu tepat tapi juga ada faktor-faktor yang lain salah satunya misalnya kenapa ada ego sektoral itu adalah karena lack of understanding jadi jadi basic understanding tentang pengungsi tentang pencarus waka apa bedanya dengan illegal migrant apa bedanya dengan migrant worker apa bedanya dengan pendatang biasa seringkali konsep itu memang masih mix bukan hanya di kalangan awam di kalangan akademisi sekalipun kalau tidak belajar hukum pengungsi secara komprehensif bisa jadi juga keliru bahkan juga apalagi pengambil keputusan bahkan anggota parlement saya berlangkali diundang sebagai narasumber di komisi 1 komisi 2 dan komisi 8 di BCR saya harus menjelaskan secara rinci dan detail apa bedanya pengungsi dengan migrant worker bedanya dengan foreigner apa bedanya dengan pemain cipak gula yang gagal dapat bedanya dengan pemain cipak gula yang gagal natural disamping itu tentu adalah soal security pertimbangan pun itu juga tidak semua ada juga soal prioritas nah yang lebih apa saya mau cerita aja karena ini semua akademisi saya belak-belak aja seringkali kalau kita menyampaikan hak yang berkaitan dengan perlindungan itu menjadi tidak prioritas bukan karena isunya tidak penting tapi seringkali ada ekonomi interest mereka akan mengatakan Pak Sigit kalau Pak Sigit mengajak kita bicara soal privatisasi BUMN kebijakan anggaran itu kan urusannya urusan mata air karena banyak uang yang akan mengalir banyak anggaran yang tapi kalau urusan tidak saling manusia urusan orang yang tertindas itu urusannya bukan mata air tapi urusan air mata para politisi tidak tertarik untuk bicara soal air mata saya bicara aja belak-belakan karena sudah biasa menghadapi para politisi itu di war maupun di dalam tubuh jadi menurut saya memang itu adalah persoalan yang ada di hadapan kita katakanlah misalnya ada kebijakan kalau kita tidak menerima gimana ini manusia bukan barang yang bisa dikirim lewat JNE atau TIKI dan yang lain-lain ada prosedur imigrasi ada prosedur nasionalitas kalau sekarang misalnya mau di pola itu mampu gak sih sebenarnya wong ini sudah ada di kebun kita di hadapan kita di wilayah istiksi teripi real negara Indonesia sehingga cara terbaik adalah mengelola dengan polisi dengan kebijakan yang baik dengan regulasi yang sesuai dengan standar moral standar etik standar internasional bahkan juga kita berkolaborasi dengan masyarakat internasional karena dengan begitu kita akan mendapatkan pride mendapatkan apresiasi tapi juga kita mampu menelesaikan persoalan ini secara elegan sehingga berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Hanum tadi kita juga bisa memahami bagaimana apa namanya menangani atau bekerja membantu mereka ini persoalan yang tidak kita mengalami dari berbagai wilayah bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Asia maupun di Afrika dan bahkan di Bosnia dan seringkali memang seperti yang terkenal oleh Bu Hanum tadi awalnya memang bantuan itu sangat banyak karena masyarakat kita itu kan suka ber kedekat suka membantu tapi tentu energi dan sikap untuk membantu itu harus dibuat kerangka kebijakan sistematisasi institusi dan regulasi yang lebih sistematis saya membandingkan dulu waktu saya menjadi chief operating officer pertama kali tiga bulan pertama dua bulan pertama di Aceh itu lapangan terbang blank bintang itu penuh dengan kiriman pakaian layak pakai tapi tidak bisa terdistribusi kenapa? karena semua orang membayangkan itu yang dibutuhkan karena tidak ada koronasi lalu banyak orang yang berbontong-bontong tapi karena tahu infrastrukturnya ya sudah sampai di blank bintang foto-foto selfie pulang nanti sudah kirim ke media kirim ke teman-temannya kan seolah-olah itu sudah menelesaikan masalah padahal kita bicara bantuan kemanusiaan kita bicara persoalan banyak itu kita harus bicara apa yang sebut dengan durabila solution penyelesaian jangka pandang jadi penolakan pengusiran itu juga bukan durabila solution solusi jangka pandang bantuan itu adalah sifatnya sementara emergent belum lagi kalau kita lihat di dalam tata kelola negara kita di dalam undang-undang kedaruratan berapa sih anggaran yang disiakan di komentar daerah lalu berapa oleh kementerian sosial lalu berapa oleh kementerian terkait tentu itu yang tadi saya katakan ketika kita tidak mengelola sistematis itu akan memicu konflik antar itu bukan hanya konflik vertikal tapi juga konflik horizontal dan yang lain tapi kembali lagi poin penting dari apa yang sampai Tuhan memang harus ada artuk hasil supaya ada kebijakan yang lebih sistematis dan tidak untuk bukan hanya di atas kertas saya kira itu penjelasan singkat saya saya kembalikan ke Pak Atan maaf karena waktunya sangat berbeda terima kasih terima kasih Prof saya lanjut ke penanggap berikutnya Bu Ira Bu Dr. Irawati silahkan terima kasih banyak Pak Atan mungkin saya tidak akan banyak memberikan komentar karena sudah di respon dengan sangat komprehensif menurut saya oleh Pak Bilal dan Prof Sigi tentunya dan kebetulan disini juga lagi azan mohon maaf kalau mungkin saya ingin berkomentar sedikit terkait dengan pertanyaan dari Rizka terkait adanya kemungkinan untuk membentuk suatu mekanisme khusus untuk menentukan status pengungsi mungkin sama dengan yang disampaikan oleh Prof Sigi bahwa tentu saja suatu negara bisa untuk membangun tapi membangun sistem tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut proses RSD itu bukan suatu proses yang singkat sependek pengetahuan saya kebetulan saya juga pernah mengikuti simulasi RSD di Sanremo pada waktu mengikuti training tahun 2019 ternyata proses RSD itu sangat panjang sekali dan mekanismenya menurut saya tidak begitu mudah untuk diikuti kalau misalnya kita memang ingin membuat mekanisme sendiri jadi kalau bertanya mungkin atau tidaknya sepertinya mungkin hanya memang effortnya akan luar biasa untuk membangun suatu mekanisme baru sementara kalau misalnya kita misalnya kita mengikuti RSD dari warna ECR yang berarti kan itu konsekuensi kita ratifikasi konvensi pengungsi akan mungkin akan lebih memudahkan karena di dalam mekanisme itu kan ada salah satunya adalah durable solution yang memungkinkan bekerja sama dengan negara-negara lain terkait solusi jangka panjang dari pengungsi yang telah ditentukan RSD-nya jadi ada selain repatriation yang sangat atau yang paling dinantikan oleh para pengungsi itu kan sebenarnya country resettlement mereka bisa dipindahkan ke negara ketiga nah itu yang mungkin harus poin dari durable solution itu juga yang harus dipikirkan apakah kalau membuat mekanisme sendiri kita bisa se-komprehensif mekanisme yang sudah di-provide oleh UNHCR kemudian untuk pertanyaan dari Alifinia ini sepertinya tadi juga sama oleh Pak Dula sudah di-address banyak aspek sebenarnya seperti yang menjadi pertimbangan kalau pendek-pendek saya ini sudah masuk di tahun berapa ya Pak Dula ratifikasi konvensi pengungsi itu tapi ketika sudah masuk ke DPR dipertimbangkan berapa tahun yang lalu kita semua menunggu bagaimana hasilnya pasti banyak pertimbangan yang tidak melulu hanya masalah kemanusiaan tapi pasti ekonomi dan sebagainya jadi yang tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Bila ini pasti banyak pertimbangannya dan terlepas dari memang konvensi pengungsi itu kan dianggap memang yurisentrik benar karena di-establishnya di Eropa untuk menangani pengungsi Eropa pada tahun 1951 dan masih jadi pertanyaan di daerah di wilayah kita di ASEAN atau di Indonesia khususnya adalah relevan atau tidak sebenarnya itu diterapkan di kita karena kalau di Eropa itu kan pindah negara itu mungkin kayak dari Bandung, Jakarta sementara kalau di kita kan di ASEAN tidak seperti itu nah itu mungkin geografis ekonomis dan sebagainya jadi pertimbangan kemudian yang terakhir dari Ibu Hanum mungkin saya hanya bisa bilang terima kasih sudah men-share kondisi real di ASEAN seperti apa dan jadi saya juga jadi mengkonfirmasi ya ternyata yang kita lihat di media sosial itu jangan dipercaya 100% karena ternyata tadi cerita yang hanya membagikan makanan atau membuang makanan ternyata aslinya tidak seperti itu itu kan benar-benar kalau tidak kita konfirmasi kan diterima begitu saja ya oleh yang netizen atau yang menyimak postingan tersebut jadi terima kasih Ibu Hanum sudah men-share realnya kondisinya di Aceh begitu saja mungkin Pak Adnan terima kasih terima kasih Ibu Ira kita ke penanggap terakhir Ibu Harul Husna silahkan baik terima kasih Mas Adnan saya mungkin tidak panjang-panjang karena tadi sudah dijelaskan dengan cukup baik dan sangat lengkap oleh ketiga narasumber lainnya tapi saya mungkin ingin kita melihat sisi lain meratifikasi konvensi 51 adalah satu hal misalnya tapi di sisi lain kita juga punya Perpres 125 tahun 2016 kita punya dokumen yang bisa kita pakai sebagai rujukan dalam hal penanganan pengungsi tapi bagaimana dokumen ini kemudian dijalankan jadi refleksinya mungkin bagaimana penanganan pengungsi di Indonesia atau Aceh secara khusus dalam hal ini keberadaan Satgas PPLN itu menjadi sangat penting sekipun kita tahu kalau di Aceh itu lebih ke ex officio jadi orangnya berganti-ganti SKPA atau dinasnya tetap tapi kemudian saya sepakat dengan komentar tadi di grup seperti SPBU kita mulai dari nol selalu kita mulai dari nol ngulang lagi dan untuk lembaga-lembaga yang bekerja dalam hal penanganan pengungsi rohingya mungkin kita tahu ada four week sheet coordination jadi untuk lembaga-lembaga yang bekerja untuk fungsi baik dia emergency response maupun advocacy dalam hal ini kontras Aceh di protection jadi bahkan dalam hal penanganan fungsi ini kita gak melihat misalnya dimana pemerintah termasuk pemerintah daerah di dalam four weeks ini jadi perannya sebagai orang yang mengkoor dinir harusnya penanganan fungsi ini kita gak bisa melihat peran-peran ini banyak disi oleh organisasi masyarakat sipil artinya pasal 2 dalam perperai 125 ini mensoh kira-kira begitu sama juga seperti di pasal 40 yang bicara soal penganggaran hampir mensoh juga nampaknya karena disitu disebutkan soal anggaran negara tapi kita gak tahu di bulan Desember hampir tidak terisik penanganannya maksudnya di November sangat cepat dinamikanya untuk emergesi respon jadi kerja-kerja yang biasa dilakukan pendidikan kemudian apa namanya pemahaman-pemahaman gitu itu hampir tidak bisa dilaksanakan sama sekali tidak ada tempat begitu terima kasih Pak Adnan dan pemateri lainnya terima kasih Bu Asharul tanggapan dari Ibu sekaligus mengakhiri diskusi kita hari ini saya tidak menyimpulkan apapun dari diskusi ini biar Bapak Ibu dan Rekan Mahasiswa menyimpulkannya sendiri berdasarkan akaran pikirannya masing-masing saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara atas berbagai pencerahannya mudah-mudahan diskusi dan refleksi ini dapat memperhalus secara kita untuk berpikir merasa dan menanggapi isu-isu pengungsi dari rohingya yang mereka sekali lagi tidak pernah memilih untuk menjadi pengungsi rohingya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh